Bang! Dari diam, mereka langsung mencapai langit. Di bawah perhatian puluhan ribu orang, pertarungan antara dua kandidat paling populer untuk kejuaraan pertempuran sekte telah dimulai. Sejumlah besar nyala api bercampur dengan cahaya lembut ilusi menyapu seluruh panggung. Hati semua orang bergetar. Wang Li, yang berada hampir seribu meter beberapa saat yang lalu, tiba-tiba muncul di langit di belakang Piy. Telapak tangan yang berisi kekuatan tersembunyi yang agung menekan lawannya seperti gunung, sementara kekuatan tinju Piy seperti gunung, sangat ganas. Keduanya bertabrakan secara langsung, langsung meledakan seluruh arena. Retak, retak. Retakan yang dalam dengan cepat menyebar dari tubuh Piy, dan kakinya juga menginjak tanah. Meski begitu, tubuh Piy tetap lurus seperti tombak dingin, bahkan lututnya tidak menekuk sedikitpun. Distorsi aneh muncul di ruang tempat kekuatan keduanya bertemu. Huff, seringai mengejek muncul di wajah Piy. Kekuatanmu semakin lemah. Setelah mengatakan itu, Piy mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras. Boom. Aura kekerasan melonjak ke arah yang berlawanan dengan kekuatan pantulan. Lapisan api merah menyala meledak seperti gelombang api. Bang, dengan suara ledakan, Wang Li yang berada di atas segera didorong mundur. Cahaya ilusi dan bayangan yang menutupi telapak tangan dan lengannya juga didorong mundur beberapa kali. Semua orang di arena diam-diam terkejut. Sejujurnya, dari segi kekuatan saja, Piy, yang menduduki peringkat ketiga di daftar bela diri langit, berada satu level lebih tinggi dari Wang Li. Bagaimanapun, tubuh suci kilin yang diamiliki berasal dari garis keturunan mengerikan dari seekor binatang besar kuno. Isinya kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan daging dan tulangnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun, Wang Li bukanlah seseorang yang mengandalkan kekerasan untuk bertarung. Wang Li seperti elang yang terbang di langit. Dia menutup telapak tangannya dan membukanya, menghadap Piy di bawah. Teknik surga pivot yang mengikat setan. Swash, swash, swash. Dalam sekejap, selusin paku panjang ilusi yang sangat tajam tertusuk. Setiap paku yang panjang memiliki panjang 3-4 meter, lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, memancarkan aura yang ganas. Ta, ta, ta. Paku raksasa itu seperti tiang kayu yang berserakan, menusup tanah di samping Piy, menghalanginya di tengah seperti pagar. Bahkan ada dua paku panjang yang menembus kaki Piy, menjepit kakinya dengan kuat ke meja. Semua orang yang hadir merasakan hati mereka sakit. Namun, Piy bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sedikitpun rasa sakit di wajahnya. Apalagi telapak kakinya yang tertusuk tidak mengeluarkan darah. Itu hanya ilusi. Itu benar, tapi meskipun itu hanya ilusi, kamu masih akan merasakan sakit. Teknik ilusi kakak senior Wang Li sangat unik. Bahkan jika tubuh berada di bawah teknik ilusi, luka yang ditimbulkannya akan menjadi kenyataan. Tapi kakak senior Piy tidak bereaksi sama sekali. Aku juga tidak tahu. Melihat Piy, yang tertahan oleh paku panjang di atas meja, semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, di langit di atas platform lingkiau, gelombang pasang yang dahsyat tiba-tiba terjadi. Riak air menutupi langit, mengguncang bumi, langit berubah warna, dan awan gelap menutupi langit. Di atas kehampaan yang gelap, seekor naga air hijau besar tiba-tiba menukik ke bawah. Ini. Semua orang merasa pemandangan di depan mereka agak familiar. Yang Ao, ini gerakan Yang Ao. Seseorang di antara kerumunan itu berseru kaget. Mengingat kembali pertempuran 16 besar, ketika Long Suan Suang bertarung melawan Yang Ao, Yang Ao melancarkan serangan sengit dengan gerakan ini. Pada akhirnya, dia dibekukan menjadi patung es besar oleh pasukan musim dingin-dingin 10.000 tahun Long Suan Suang. Sebelum orang banyak sempat bereaksi, naga air hijau besar telah berlari ke depan Piy, memperlihatkan taring dan cakarnya. Auranya menggemparkan dunia. Murid Piy memantulkan naga ganas itu. Lampu merah di luar tubuhnya naik seperti api ilahi, dan pilar lampu merah tua yang terjalin berkumpul di depannya seperti pola ular piton. Mengaum. Raungan binatang buas yang menggemparkan bumi datang dari tenggorokan Piy. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan kanannya, dan api merah yang menempel di antara telapak tangan dan lengannya segera melebar dan berubah menjadi cakar raksasa tajam yang lebarnya beberapa meter. Bang. Naga air hijau itu bertabrakan dengan cakar raksasa yang sangat dingin. Gelombang energi yang menghancurkan bumi menyebar ke segala arah. Lapisan demi lapisan batu bata dan tanah di peron terhempas. Riak-riak hijau menutupi langit dan menutupi bumi seperti gelombang laut yang meledak, memercik ratusan meter jauhnya. Berdengung. Susunan pelindung di empat tribun penonton segera diaktifkan. Gelombang-gelombang energi yang dahsyat bertabrakan dengan penghalang cahaya transparan dan ilusi di sekitar arena, menyebabkan munculnya riak melingkar. Semua penonton melebarkan mata. Meskipun gerakan Wang Li hampir persis sama dengan Yang Ao, kekuatan Yang Ao jauh lebih unggul. Huff, kamu berani pamer di hadapanku dengan jurus curian. Piy mencibir, dan matanya menjadi dingin. Bang, terdengar suara teredam, dan cakar raksasa itu langsung meledakan pilar cahaya api yang kokoh. Ujung pilar cahaya itu tajam, seperti pedang raksasa yang menghancurkan bumi yang terbakar api. Detik berikutnya, tubuh besar naga air hijau itu tertusuk, dan kemudian meledak ke langit yang penuh dengan tetesan air. Suara mendesing. Gelombang air yang menggemparkan bumi memercik ke peron, dan suhu udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Air cair itu dengan cepat membeku menjadi es, dan dalam sekejap mata, cincin pertempuran cakrawala yang melonjak yang besar segera tertutup lapisan salju putih bersih. Retakan. Suara pecahan es terdengar satu demi satu. Penjaga raksasa dengan tombak raksasa dan perisai es merangkak keluar dari es dan salju. Ini langkahku. Long suan suang tercengang, dan dia menatap cuhen. Jejak keterkejutan muncul di matanya yang seperti burung phoenix. Cuhen mengangguk, dan ekspresi mendalam muncul di antara alisnya. Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan raksasa es mengepung P.Y. Mereka seperti penjaga surgawi yang menjaga istana surgawi, dan mereka memancarkan aura yang kuat dan gigih. Tombak yang seperti pilar es merobek udara, dan melancarkan serangan paling sengit ke arah P.Y. yang berada di tengah. Mata P.Y. menjadi dingin, dan dia menyatukan kedua telapak tangannya. Api merah yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di sekujur tubuhnya terjalin di sekitar lengannya. Dia perlahan-lahan menarik kedua telapak tangannya, dan bola api yang muncul dengan cepat dengan cepat terbentuk. Bola api dengan cepat membesar, dan polaroh yang tampak seperti magma bawah tanah mengalir dan berkedip di bawah bola. Seiring dengan aliran udara kuat yang dengan cepat mengelilingi dunia, bola api di depan P.Y. juga mulai berputar dengan cepat. Membakar Giyok Surga Dalam sekejap, badai spiral yang mengamuk dan berkobar menyebar ke segala arah dengan P.Y. sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, serangan raksasa S terjadi. Satu S, satu api. Dua aliran udara kacau yang berlawanan saling terjalin satu sama lain. Boom! Sebuah ledakan yang sangat dahsyat terdengar. Bola api di depan P.Y. seperti terik matahari yang meledak. Badai api spiral menyapu soaring Sky Arena, dan permukaan arena terkoyak inci demi inci. Pecahan batu dan debu memenuhi langit. Satu demi satu, pilar S hancur akibat benturan tersebut. Satu demi satu, raksasa S itu hancur berkeping-keping. Api merah itu seperti bilah terbang berbentuk cincin, dan seolah-olah siapapun yang berada di dalamnya akan langsung musnah. Bang! Bang! Pada saat yang sama, paku panjang kokoh yang memenjarakan P.Y. semuanya terlempar, dan dua paku besar yang menembus kakinya segera hancur menjadi bubuk. Bagus! Kakak senior P.Y. harus melakukan serangan balik. Para murid Akademi West Sky Peak mengepalkan tangan mereka dan diam-diam bersorak. Desir! P.Y., yang telah menerobos pengekangan, melompat dan langsung berlari menuju salah satu raksasa S. Kamu cukup pandai berakting. Begitu dia selesai berbicara, P.Y. mengangkat tangannya, dan cetakan telapak tangan yang megah terbanting dengan keras. Bang! Dengan ledakan keras, pecahan S itu meledak, dan raksasa S itu meledak menjadi ribuan keping. Dan beberapa pecahan S benar-benar melayang dan berkumpul. Kemudian, mereka memadat menjadi siluet manusia. Siluet itu memadat dari ilusi menjadi padat, dan akhirnya berubah menjadi sosok Wang Li. Kamu bahkan menemukan ini, senyuman sembrono muncul di wajah Wang Li. Tapi begitu dia selesai berbicara, P.Y. yang ada di depannya sudah menghilang. Bang! Dengan suara teredam, pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut. Langit dipenuhi dedaunan yang berguguran, dan udaranya seperti pusaran air. P.Y. tiba-tiba muncul di depan Wang Li, dan tangan kanannya yang dipenuhi api benar-benar menembus dada Wang Li. Kakak senior Wang Li! Ekspresi semua orang dari Akademi Puncak Roh Selatan berubah. Mata Wang Li terbuka lebar, dan wajahnya pucat. Dia menunduk, dan menatap P.Y. Anda! Hah! Senyuman dingin muncul di wajah P.Y. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tapi begitu dia selesai berbicara, ekspresi menyakitkan di wajah Wang Li benar-benar hilang, dan digantikan dengan ekspresi main-main yang sembrono. He he, maaf, ini juga ilusi. Seiring dengan tawa Wang Li, warna tubuhnya dengan cepat menjadi gelap. Fitur wajahnya berubah, dan tubuhnya membesar. Kemudian, dia berubah menjadi batang pohon yang tebal. Bagaikan payung raksasa yang tiba-tiba terbuka, dedaunan rimbun terhampar ke segala arah, dan tanaman merambat mirip naga menjulur ke atas dan ke bawah panggung. Dalam sekejap mata, pohon kuno yang mengjulang tinggi setinggi ratusan kaki muncul di depan semua orang. 1242. Itulah kekuatan jiwa pohonku. Zhao Qingcai, yang berada di luar arena, menutup mulutnya dan berseru sambil melihat ke arah pohon mengjulang tinggi yang tiba-tiba berakar di arena pertempuran Ling Xiao. Tatapan Chuhen, Wu Yan, Ye Yao dan yang lainnya juga sedikit menyempit saat mereka mengungkapkan ekspresi heran. Dari naga air hijau yang ao hingga es long suan suang, dan sekarang jiwa pohon Zhao Qingcai. Itu semua adalah gerakan dengan atribut yang berbeda, tetapi Wang Li mampu menampilkannya dengan jelas dalam bentuk ilusi. Dalam hal kehebatan gerakannya, itu jauh lebih unggul dari aslinya. Hal yang paling mencengangkan adalah pihak lain bisa bola balik sesuka hatinya. Tubuh suci seribu ilusi. Seperti yang diharapkan dari batas garis keturunan teratas dari tubuh suci tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Wang Li layak menduduki peringkat kedua dalam daftar Heaven Martial. Titik. Berdengung. Aura yang luas dan megah memenuhi langit dan bumi, menyebabkan aliran udara di seluruh arena pertempuran menjadi gelisah. Pohon kuno yang mengjulang tinggi seolah menutupi langit. Kanopi yang sangat besar dan subur itu seperti payung besar yang dibuka. Telapak tangan dan lengan P.I.Y. dimasukkan jauh ke dalam batang pohon, dan seluruh tubuhnya tampak tergantung di sana. Huff. Usaha yang sia-sia. Dengan tatapan dingin di matanya, nyala api yang berkobar di sekitar tubuhnya membubung ke langit. Lengan P.I.Y. yang dimasukkan ke dalam batang pohon segera meletus dengan pola cahaya yang kental, diikuti dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan. Itu seperti pedang cahaya ilahi raksasa yang tidak bisa dipecahkan. Kaca. Dalam sekejap, seluruh pohon raksasa itu terbelah dari tengah, dan retakan yang meluas dengan cepat menyebar ke atas dan ke bawah batang pohon. Seiring dengan gelombang ombak yang berkobar, dalam sekejap mata, pohon yang menjulang tinggi itu terbelah dua oleh bilah telapak tangan P.I.Y. Sungguh kekuatan yang kejam. Semua orang di bawah arena terkejut. Kekuatan tubuh suci kilin kakak senior P.I.Y. benar-benar menakutkan. Ya, selain kakak senior Wang Li, tidak ada yang bisa melawannya secara langsung. Memang, Wu Yan dan Wen Tao adalah contoh terbaik. Dari segi kekuatan fisik, tubuh suci kilin bisa dikatakan yang terkuat di seluruh sekte bela diri. Titik. Ledakan. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan pepohonan yang mengjulang tinggi terbelah. Namun pada saat ini, dunia tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan suram. Pohon mengjulang tinggi yang telah ditebang itu dipelintir dengan cara yang aneh, seperti kumpulan awan kelabu yang bercampur menjadi satu. Bayangan hitam pekat dengan cepat menyelimuti langit di atas P.I.Y. Setelah itu, batang pohon yang meledak justru menjelma menjadi mulut berdarah berisi gigi tajam. Apa? Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pohon raksasa itu telah berubah menjadi monster yang ganas dan menakutkan. Monster ini tidak memiliki bentuk tetap, dan tidak menyerupai binatang iblis lainnya. Itu seperti binatang prasejarah tak dikenal yang berubah dari kegelapan, seperti kumpulan kabut hitam iblis. Kekuatan melahap yang sangat ganas meletus dari mulut besar itu, dan P.I.Y. langsung ditelan oleh monster gelap di bawah cahaya hitam yang kacau dan berputar. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Wang Li. Mata para murid Akademi Puncak Spiritual Selatan bersinar ketika mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Setelah monster iblis hitam besar itu menelan P.I.Y., tubuh besarnya dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah ingin menyatu dengan orang yang ada di perutnya. Namun, pada saat berikutnya, suara teredam yang sangat berat dan keras terdengar di telinga semua orang. Tubuh monster iblis hitam itu tiba-tiba mengeluarkan sinar api merah. Bagaikan sinar matahari yang menembus lapisan awan gelap. Gemuruh. Seiring dengan platform yang terus bergetar, dua cakar besar yang ditutupi sisik padat langsung menembus tubuh monster hitam itu. Cakar yang sangat tajam dengan paksa mencabik-cabik monster besar dengan kekuatan untuk membelah langit. Bang. Gelombang api yang berkobar-kobar seperti gunung berapi yang meletus, dan gelombang merah besar menyebar dari dalam keluar. Monster iblis hitam itu seperti awan yang bertemu dengan cahaya matahari. Itu terkoyak inci demi inci dan menghilang selapis demi selapis. Bang. Suara berat bergema, dan dua cakar tajam mendarat di platform dari kiri dan kanan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang yang dipenuhi dengan keterkejutan, gambar binatang buas kilin yang ilusi secara mengejutkan muncul di high ski battle arena. Kekuatannya yang ganas mengguncang langit, dan auranya yang mendominasi memenuhi udara. Piy berada di dalam binatang kilin, dan seluruh tubuhnya sepertinya tidak bisa ditembus. Setiap inci tubuhnya dilindungi oleh pertahanan mutlak. Huff. Keluar. Piy mendengus dingin, dan cakar kilin di sisi kanan tiba-tiba terangkat dan terbanting keras ke tanah. Ledakan. Platformnya retak, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Cahaya cakar merah, seperti cahaya ilahi yang mengoyak bumi, melesat ke depan. Dengan suara, bang, cahaya cakar itu membombardir awan kabut hitam di depannya. Dalam sekejap, kabut hitam langsung meledak menjadi topan yang kacau balau. Berdengung. Topan yang merajalela berputar di sekitar platform pertempuran cakrawala tinggi dan tersebar di sekitar Piy. Kekuatan aneh diam-diam muncul, dan enam siluet manusia diam-diam terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mungkinkah ini terjadi? Teknik doppelganger kakak senior Kian Ying. Ya Tuhan, gerakan semua orang telah dipelajari oleh kakak senior Wang Li. Ketika penonton melihat enam Wang Li yang muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Meskipun hanya diciptakan oleh Wang Li dengan ilusi, dan terdapat perbedaan esensi yang sangat besar, ilusi semacam ini cukup untuk mencapai tingkat menganggap yang palsu sebagai yang asli. Ke enam Wang Li berdiri di sekitar Piy. Piy, yang berada di dalam hantu kilin, mencibir, Hef, kamu punya banyak trik, tapi tidak ada satupun yang menarik perhatianku. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, udara langit dan bumi berputar, dan aura yang kuat dan dingin menyapu ke segala arah. Segera setelah itu, arai delapan trigram tai chi yin yang tersebar di bawah Piy. Ini. Hati semua penonton bergetar. Ye Yao, yang berdiri bersama Chu Hen dan yang lainnya, juga tercengang. Itu bukan tindakan Chi Qianying. Itu milik Ye Yao. Sebelum semua orang bisa bereaksi, ke enam Wang Li, yang berdiri di tepi arah tai chi yin yang, mengangkat telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Bersenandung. Irama energi yang menakjubkan dengan cepat memadat. Telapak tangan mereka saling berhadapan, dan untayan cahaya biru meluap dari telapak tangan mereka dan dengan cepat berkumpul menuju tengah telapak tangan mereka. Energi murni dan kuat dikompres menjadi bola. Cahaya yang menyilaukan menutupi dunia. Dalam sekejap mata, kristal energi berbentuk belah ketupat dengan panjang sekitar 30 cm muncul di telapak tangan Wang Li. Cahaya warna-warni mengalir, dan cahaya ilahi mengelilingi mereka. Adegan mengejutkan yang ditampilkan Ye Yao sebelumnya sekali lagi direproduksi oleh Wang Li dalam bentuk ilusi. Namun, pemandangan nyata di depan mereka dan aura yang kuat membuat mereka bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Itu sangat nyata hingga menakutkan. Segel catur bintang 6. Wang Li melontarkan beberapa kata dengan jelas. Kemudian, dia membalikan telapak tangannya keluar, dan enam Magnificent Star Jades melancarkan kekuatan pembunuh yang sangat kuat dan dingin dari berbagai arah, meledak ke arah PY di tengah. Itu seperti anak panah berusia 10 ribu tahun yang melesat melintasi langit. Kemanapun ia pergi, udaranya terkoyak, dan tanah terbelah menjadi enam jurang yang dalam. Dalam proses pergerakannya, enam Magnificent Star Jades menjadi sangat tajam, sangat tajam hingga seperti sinar dewa. Kelihatannya hampir tidak ada bedanya dengan seni bintang utara yang ditampilkan Ye Yao. Bahkan auranya pun hampir sama persis. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa tidak memperlakukannya sebagai Magnificent Star Jade yang asli, dan bukan ilusi. Pupil mata PY sedikit menyusut, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Aku tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan pertahananku. Bayangan binatang kilin yang menyelimuti tubuhnya bersinar cemerlang, dan pola roh seperti lava muncul di tubuhnya. Cakar besarnya terangkat dengan cepat, dan pusaran badai yang berputar cepat meletus dari tubuh PY. Ledakan. Itu menghancurkan bumi, dan momentumnya menembus langit. Enam sinar cahaya itu seperti pedang ilahi, dan mereka meluncurkan tabrakan yang dahsyat dan mengerikan dengan badai merah yang mengamuk. Dalam sekejap, gelombang merah dan berkas cahaya biru terjalin dan melesat ke langit. Seluruh Numino Sky Fighting platform berguncang, dan seluruh tempat meledak. Lapisan-lapisan batu bata yang pecah semuanya berubah menjadi bubuk, dan akibat dari kekuatan yang mengamuk menyapu layar cahaya pelindung di bawah platform. Lingkaran-lingkaran cahaya beriak keluar. Bahkan dengan perlindungan dari perisai pelindung, masih banyak orang di bawah platform yang terguncang oleh topan yang dahsyat. Darah mereka mendidih, dan mereka tidak dapat berdiri tegak. Mata semua orang membelalak, dan hati mereka bergetar. Bahkan banyak tetua tingkat tinggi dan penguasa halaman puncak di puncak Sing Ching pun kagum. Tubuh ilahi kilin sangat mendominasi, sedangkan tubuh suci seribu ilusi tidak dapat diprediksi. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat, Master Puncak Dong Suan, Aoyun Zhuang, menghela nafas pelan. Ning Kyus Hui, Master Puncak Roh Selatan, dan Situsong, Master Puncak Kuba Barat, tampak serius. Akankah Wang Li menjadi juaranya? Atau apakah P.I.Y. akan mengincar tahta? Bahkan mereka tidak dapat mengambil kesimpulan untuk saat ini. Badai dahsyat melanda seluruh platform, dan semua orang di bawah platform bahkan tidak berani berkedip, takut mereka melewatkan sesuatu. Setelah serangkaian bentrokan sengit, kembaran Wang Li semuanya hancur, hanya menyisakan tubuh utamanya yang melayang di udara. Sementara itu, siluet kilin di luar tubuh P.I.Y. menjadi sangat halus seperti lapisan kain kasa tipis. Sepertinya itu akan pecah dengan sedikit sentuhan. Kedua orang ini sungguh terlalu kuat. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun, berdasarkan situasi saat ini, situasi kakak senior Wang Li mungkin sedikit canggung. Ya, menurutku juga begitu. Teknik ilusi kakak senior Wang Li sangat spektakuler, dan hampir mencakup seluruh area. Jika ini terus berlanjut, kekuatan fisiknya akan terkuras abis. Meskipun para tokoh dikdaya di tahap keabadian kuno dapat memadatkan jiwa suci di istana ungu asal sejati mereka yang dapat terus-menerus menghasilkan energi asal sejati, kekuatan yang dihasilkan oleh jiwa suci lambat laun tidak akan mampu mengimbangi laju tersebut jika terus-menerus dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Wilayah yang luas. Tentu saja, kekuatan yang dikeluarkan P.I.Y. tidak kalah dengan kekuatan Wang Li. Namun, badan suci kilin yang pertama lebih unggul dalam hal kekuatan. Jika mereka terus bersaing dalam kekuatan, tubuh suci seribu ilusi tidak akan mampu bersaing dengan tubuh suci kilin di tahap selanjutnya. Bersenandung Saat orang-orang di bawah platform berbisik satu sama lain, gelombang energi tidak jelas terpancar dari tubuh Wang Li. Setelah itu, lapisan lingkaran cahaya putih ilusi diam-diam muncul di luar tubuhnya. Lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya seperti gelembung, dan tanda misterius yang indah mengalir dan berkedip di luar lingkaran cahaya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lingkaran cahaya aneh itu benar-benar mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan aura yang dipancarkannya perlahan-lahan menjadi stabil dan menjadi lebih kuat. 1243 Itu, Selatan, Seni Spiritual Selatan. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Dalam sekejap, seluruh penonton menjadi gempar. Mata semua orang tertuju pada langit di atas platform surga tinggi. Lingkaran putih ilusi itu seperti perisai cahaya melingkar, menyelimuti tubuh Wang Li. Sinar cahaya cemerlang yang tampak seperti pola ilahi mengalir dan berkedip di sekitar lingkaran cahaya. Gelombang kekuatan aneh secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya di sekitar tubuh Wang Li menjadi semakin padat, dan pola cahaya yang bergoyang di atasnya berubah menjadi warna merah tua. Gelombang panas yang berkobar menyebar, tetapi juga mengandung sedikit aura tubuh suci kilin milik P.Y. P.Y., yang berada dalam bayangan kilin besar, menyipitkan matanya dan mengangkat sudut mulutnya, membentuk lengkungan dingin. Kamu akhirnya bersedia menggunakan seni spiritual selatan. Aku hampir mengira kamu tidak akan menggunakannya. Kamu salah lagi. Wang Li mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Sejak awal, aku telah menggunakan seni spiritual selatan. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Saat suaranya jatuh, lingkaran putih di sekitar tubuh Wang Li tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan yang sangat kuat memenuhi udara. Pola lampu merah-merah yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar cincin cahaya, dan dalam sekejap, cincin cahaya putih itu benar-benar berubah menjadi merah seperti api. Di bawah tatapan kaget orang banyak, ruang di sekitar Wang Li terdistorsi dengan hebat, dan puluhan ribuan api menari-nari di antara langit dan bumi seperti hujan. Setiap inci lingkaran cahaya yang menyelimuti Wang Li sepertinya mengandung kekuatan yang paling kejam dan merusak. Tekanan seperti gunung mengguncang seluruh penonton. Ini. Melihat pola cahaya merah seperti naga di sekitar tubuh Wang Li, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Senior. Kekuatan kakak senior P.Y. Tepatnya, itu adalah kekuatan yang dihancurkan oleh seni spiritual selatan dan diintegrasikan kembali. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu abnormal? Merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat di tubuh Wang Li, mata cuhen juga melonjak karena terkejut. Ini adalah kekuatan yang telah diubah oleh seni spiritual selatan, Wu Yan, yang berada di samping, melihat keraguan pada cuhen dan yang lainnya, dan segera menjelaskan. Mengubah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Wu Yan menganggup dengan sungguh-sungguh Mantra spiritual selatan adalah seni bela diri tertinggi yang bersifat ofensif dan defensif. Fitur paling ajaibnya adalah ia dapat menguraikan serangan lawan. Kekuatan yang terurai akan mengembun di permukaan dan membentuk cincin energi berbentuk bola. Semakin besar kekuatannya yang terurai, semakin kuat cincin energinya. Kekuatan ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Bahkan dapat digabungkan dengan kekuatan batin sejati seseorang untuk membentuk tingkat serangan yang lebih tinggi. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Yan, semua orang merasa tercerahkan. Dengan kata lain, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak energi yang terurai oleh seni spiritual selatan, semakin kuat energi yang digabungkannya. Zhao Qingyi bertanya dengan suara rendah. Iya. Wu Yan menegaskan, oleh karena itu, ketika berhadapan dengan seseorang yang telah menguasai mantra spiritual selatan, Anda tidak dapat memberinya terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, pada akhirnya Anda lah yang akan merasa malu. Cara terbaik adalah mengakhiri bertempurlah dengan cepat. Kemampuan disintegrasi seni spiritual selatan yang kuat bisa dikatakan semakin kuat jika semakin maju. Hal ini juga terjadi untuk menutupi kekurangan tubuh suci seribu ilusi pada tahap selanjutnya dari tubuh suci kilin. Namun, yang tidak terduga adalah sejak awal, Wang Li telah menggunakan kekuatan ilusinya yang kuat sebagai kedok dan diam-diam mengaktifkan seni spiritual selatan. Dengan kata lain, lawan terus-menerus membusuk dan menggabungkan serangan energi P.Y. Semua orang pasti mendapat pencerahan. Tidak heran Wang Li begitu saja menyanyiakan kekuatan batin sejatinya, lapis demi lapis, terus-menerus menciptakan segala jenis serangan ilusi yang indah dan spektakuler. Alasan utamanya adalah membiarkan P.Y. terus-menerus meledak dengan serangan yang kuat dan terus-menerus mentransfer energinya ke seni spiritual selatan untuk membusuk. Jadi begitu, Kiyu Singyi, yang berada di puncak Singking, menganggupkan kepalanya. Ada sedikit tanda persetujuan di antara alisnya yang tampan. Sungguh pengali perhatian yang hebat, menyeberangi lautan dengan menipu semua orang. Seperti yang diharapkan dari senior Wang Li, kita semua tidak tahu apa-apa. Setelah menghabiskan begitu banyak energi, dia pasti akan menang. Haha, senior Wang Li pasti akan menang. Setelah menyadari, semua orang bisa dikatakan sangat mengagumi Wang Li. Serangkaian serangan ilusi yang indah ternyata hanyalah kedok seni spiritual selatan. Dengeng dengungan. Aura agung yang gelisah terjalin dan bertabrakan satu sama lain dalam kehampaan. Lingkaran cahaya bulat yang menempel di sekitar tubuh Wang Li sama mempesonanya dengan matahari. Dia melihat ke arah P.Y. di bawah. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata, Sepertinya kamu salah perhitungan lagi. Heh, P.Y. tersenyum dingin, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Ini memang sedikit tidak terduga, tapi kamu tertawa terlalu dini. Kamu memiliki seni spiritual selatan, menurutmu aku tidak memilikinya juga. Gemuruh. Dalam sekejap, sembilan langit berubah, dan angin serta awan melonjak. P.Y. mengangkat satu tangannya ke langit, dan aura mengerikan dan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Di langit di atas platform lingkiau tempat awan gelap bergulung, cahaya kemasan yang sangat menyelaukan tiba-tiba muncul dari nebula yang luas. Pupil setiap orang mengecil hingga sebesar ujung jarum. Setiap wajah secerah selembar kertas putih di bawah cahaya. Kekuatan penghancur yang tak tergoyahkan mengalir, dan ribuan pilar cahaya besar yang seperti pedang surgawi cahaya ilahi menembus langit. Pisau surga. Teknik langit barat. Pedang surga. Suara berat itu seperti guntur, menggetarkan hati semua orang. Pilar cahaya ilahi yang menghancurkan bumi merobek langit, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit, mereka langsung menutupi seluruh platform lingkiau. Jauh di langit, mata Wang Li menjadi dingin. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan lingkaran cahaya merah yang tertinggal di sekitarnya segera meledak dan meluas dengan cepat. Transformasi langit selatan. Seni spiritual selatan. Transformasi langit selatan. Berdengung. Lingkaran cahaya bulat yang mengembang beberapa kali seperti bintang yang membesar dengan cepat, dan api merah yang terus-menerus bocor seperti nebula halo. Cahaya kaya tak terbatas bermekaran dari semua sisi. Ledakan. Bang. Serangkaian kekuatan kekerasan tiba, dan nebula itu bertabrakan. Pemandangan yang sangat spektakuler itu seperti hukuman ilahi dari surga, yang membombardir bintang-bintang dan meteorit. Itu menutupi langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Dalam sekejap, seluruh platform lingkiau sepertinya terkena pedang surgawi. Batuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan retakan pecah. Tirai cahaya pelindung di bawah panggung terus-menerus terkena serangan sengit, dan banyak retakan muncul di sana. Semua orang di luar peron mengepalkan tangan mereka. Mereka ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Dalam sekejap mata, platform lingkiau yang besar sudah penuh dengan lubang, seperti sarang lebah, dan tidak ada satupun batu bata utuh yang dapat ditemukan. Jika ini bukan platform yang dibuat khusus, mungkin platform itu akan hancur berkeping-keping. Meski begitu, seluruh platform pertempuran langsung hancur hingga tidak bisa dikenali lagi. Sementara itu, di langit, tempat Wang Li berada, tubuh energi besar berbentuk bola mengeluarkan turbulensi yang sangat tidak nyaman setelah menahan dampak kekerasan. Pola cahaya di permukaannya berkedip-kedip, dan auranya sangat kacau. Dia, dia memblokirnya. Semua orang di bawah platform memiliki ekspresi serius, dan mereka sangat terkejut. Aneh, mengapa kakak senior P.I.E. tidak mengumpulkan kekuatan yang muncul dari teknik langit barat? Jika dia mengumpulkannya pada satu titik, kakak senior Wang Li pasti tidak akan bisa memblokirnya dengan mudah. Sederhana sekali, karena apa yang kita lihat sekarang mungkin hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kakak senior Wang Li. Saya mengerti sekarang, alasan mengapa kakak senior P.I.E. menutupi seluruh platform dengan teknik langit barat adalah untuk mencegah orang tertipu oleh ilusi. Batas fisik suci seribu ilusi Wang Li tidak dapat diprediksi, dan sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jika Wang Li di langit dibentuk oleh ilusi, maka P.I.E. akan menyanyiakan jurus pembunuh kuat teknik langit barat dengan sia-sia. Selain itu, dia telah menyebarkan kekuatan teknik langit barat dan menutupi seluruh platform, jadi dimanapun Wang Li bersembunyi, dia tidak akan bisa lolos dari serangan pedang surga. Tentu saja, kekuatan teknik langit barat telah menyebar, dan jangkauannya pun meluas. Pada saat yang sama, sifat mematikannya juga telah didistribusikan. Jadi tidak bisa menembus pertahanan Wang Li dengan satu serangan. Tepat pada saat ini, suara yang sangat berat dan menggemparkan bumi bergema di langit. Bola energi besar yang melayang di langit langsung meledak dari pusatnya. Itu seperti pusaran nebula yang meledak, dan segala macam energi yang kacau dan kuat keluar secara sembarangan. Semua orang di bawah platform menjadi tenang, dan bahkan para master akademi tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi hati-hati. Wang Li berdiri di udara dan menatap P.I.E. dengan kagum. Harus kuakui, kamu benar-benar membuatku takjub. Tapi sayang sekali kamu tetap kalah pada akhirnya. Begitu dia selesai berbicara, aura transcendent yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar dari tubuh Wang Li, dan energi kacau dan agung yang bocor berkumpul di depannya. Seperti ikan paus yang menghisap air, dalam sekejap, lingkaran cahaya putih padat kembali muncul di sekujur tubuhnya. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Bahkan master puncak langit barat, Situ Song, mau tak mau menyempitkan matanya. 1244. Alam Kuno, Peringkat Sembilan Merasakan aura kuat yang terpancar dari Wang Li, ekspresi semua orang di dalam dan di luar puncak singking berubah drastis. Para master dari empat akademi puncak semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tetapi mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Perbedaan terbesar adalah master puncak roh selatan Ningqiu Sui dan master lagu Situ Puncak Langit Barat. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara. Sulit bagi siapapun untuk tetap tenang. Mata semua orang dari Akademi Puncak Roh Selatan bersinar dengan kegembiraan, seolah kemenangan sudah di depan mata. Alam Kuno Peringkat Sembilan, kakak senior Wang Li memang jenius nomor satu di Akademi Puncak Roh Selatan kami. Dia akan menang. Kakak senior Wang Li adalah juaranya. Sebagai perbandingan, ekspresi para murid puncak langit barat muram dan gelisah. Di atas kehampaan, energi kekacauan yang memenuhi langit dan bumi menyatu menuju tubuh Wang Li seperti seratus sungai yang mengalir ke laut. Di luar tubuhnya, lingkaran cahaya putih padat muncul sekali lagi. Wang Li menatap Piy dengan acuh tak acuh. Telapak tangannya saling berhadapan, dan aliran energi agung menyatu. Kali ini, aku menghancurkan kekuatan teknik langit barat. Suaranya yang sedikit bernada tinggi dipenuhi rasa bangga. Aura kuat dari alam Kuno Peringkat Sembilan Bagaikan Gunung. Jangan merayakannya terlalu dini. Di saat yang sama, kilin yang menyelimuti Piy segera menjadi nyata. Tubuhnya yang kokoh, cakar yang besar, dan sisik yang padat sangat indah. Mengaum. Raungan rendah mengandung keagungan mulia bawaan. Pada saat ini, semua orang hanya merasakan kilin yang hidup telah muncul di antara langit dan bumi. Nyala api membubung, dan gelombang udara yang membakar menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Itu sudah jelas. Piy tidak berniat menyerah. Dua aura kuat bertabrakan di udara. Tekanan yang tak terlihat membuat semua orang merasa seolah-olah sedang memikul beban berat. Mata Wang Li menjadi dingin, dan energi kekerasan di antara telapak tangannya sama kuatnya dengan arus bawah laut dalam. Mari kita akhiri di sini. Segel roh ilahi. Berdengung. Getaran aliran udara yang cepat menyebabkan ruangan terasa tidak nyaman. Dalam sekejap, pilar cahaya putih menembus langit seperti cahaya ilahi penghancur dunia, langsung menebas ke arah Piy di bawah. Hembusan angin kencang. Topan yang kacau mengganggu udara. Saat bergerak, berkas cahaya putih meluas dengan cepat, langsung berubah menjadi bilah cahaya yang panjangnya ribuan kaki. Lingkaran pola cahaya yang mengalir berputar mengelilinginya, menunjukkan kekuatan destruktif. Serangan ini adalah serangan eksplosif yang telah dibedah dari seni langit barat dan digabungkan dengan energi asal sejati milik Wang Li. Semua orang bisa merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan yang menembus langit dan bumi. Piy yang berada di bawah merasa seperti sedang menghadapi meteor yang jatuh dari langit. Namun, nyala api yang membakar menari-nari di matanya. Mengaum. Binatang buas kilin yang menyelimutinya tiba-tiba menyalakan api yang membumbung ke langit. Ia terbang, seperti binatang buas purba yang menghadapi hukuman dari surga, dan bergegas keluar tanpa rasa takut. Hai. Ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar antara langit dan bumi, dan dua kekuatan paling dahsyat bertabrakan di langit di atas platform surga tinggi. Dalam sekejap, seolah-olah dua meteorit bertabrakan di langit di atas platform pertempuran. Untuk sesaat, badai api yang menyelimuti langit dan bumi bercampur dengan lingkaran cahaya yang sangat megah, dan segera menyebar ke segala arah. Ledakan. Bang. Seolah-olah badai telah tiba, dan kilat telah menyatu. Pada saat ini, platform tontonan di sekitar Stellar Peak bergetar, dan Heiski Combat platform di dalamnya bahkan bergetar hebat dan tidak nyaman. Platform yang sudah berlubang-lubang itu tiba-tiba seperti terkena tsunami vulkanik. Gemuruh. Dengan serangkaian ledakan dahsyat, platform pertempuran surga tinggi yang besar langsung pecah dari tengah, terbelah menjadi dua. Banyak retakan dan patahan terus menumpuk, dan seluruh arena langsung meledak. Perisai pertahanan di sekitarnya ditutupi dengan retakan, seperti pecahan kaca kristal es, yang membuat orang khawatir akan runtuh kapan saja. Seluruh area dalam platform pertempuran surga tinggi telah sepenuhnya jatuh ke dalam lingkaran kekuatan badai. Flame kilin yang seperti raksasa dan pilar cahaya raksasa yang memancarkan kekuatan destruktif terus-menerus, mengembangkan lapisan gelombang kejut yang dahsyat. Seperti riak air yang meluas tanpa batas, ia mengalir deras ke segala arah. Momen paling menegangkan membuat orang resah. Selain Master Sekte Dongfang Hengzi, hampir semua petinggi dan tetua berdiri dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Kiyu Singyi, Chi Kianying, Chu Hen, Wu Yan, dan para jenius lainnya semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Siapa yang akan menang? Mata semua orang tertuju pada langit di depan mereka. Dan ketika kebanyakan orang mengira Wang Li akan menekannya, aura Pei Ye tiba-tiba berlipat ganda, dan pilar cahaya merah membumbung ke langit. Huff, apakah menurutmu hanya kamulah satu-satunya yang berhasil menembus alam abadi Orde ke-9? Begitu kata-kata ini keluar, hati sanubari semua orang gemetar. Mengaum Bersamaan dengan raungan yang mengguncang langit, kilin yang ganas itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dan kemudian bola cahaya emas yang besar melesat keluar. Bola cahaya emas yang mengandung energi yang sangat murni dan kuat meledak dalam bentuk gelombang kejut. Bang, ledakan yang mengguncang bumi bergema, dan pilar cahaya raksasa yang terbentuk dari kekuatan teknik langit barat langsung meledak, runtuh antara langit dan bumi. Apa? Hati semua murid Akademi Puncak Roh Selatan tenggelam. Bola energi megah berwarna emas menembus udara. Itu dengan mudah menembus lapisan pusaran energi dan langsung menyerang di depan Wang Li. Pupil matanya menyusut, dan wajahnya menjadi pucat. Ledakan Gelombang kejut emas meledak di depan lawan, dan gelombang udara kacau yang luas dan dahsyat menutupi langit, menyebar ke bawah langit. Gelombang kejut yang dahsyat terus menyebar, dan Wang Li beterbangan di langit seperti bulu angsa. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya berada dalam keadaan hening yang mematikan. Wang Li memegangi dadanya dengan satu tangan, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Embun beku dan debu memenuhi langit seperti hujan berkabut. Setiap penonton yang mendukung Wang Li merasa hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Heh, sepertinya yang kalah itu kamu. Tawa dingin menyebar dengan tenang, dan hati semua orang bergetar sekali lagi. Pupil mata Wang Li menyusut, dan pupil matanya yang tajam mencerminkan wajah yang dingin dan tanpa emosi. Senyuman menghina dan mengejek muncul di wajah pihak lain. Bang! Suara berat lainnya terdengar, dan cahaya merah terang muncul di langit. Dalam sekejap, Wang Li langsung berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke bawah. Bang! 1245 Bang! Suara berat bergema di sisi kiri panggung pertempuran yang rusak, menggetarkan hati semua orang yang hadir. Batu beterbangan kemana-mana, dan angin dingin bersiul. Pada saat ini, panggung pertarungan langit tinggi yang awalnya megah sudah berantakan. Tidak ada satupun batu bata utuh di seluruh panggung. Tanahnya penuh lubang dan berlubang. Antara langit dan bumi, terjadi gelombang topan yang sangat panas, dan langit dipenuhi debu. Bagian dalam dan luar Star Peak menjadi sunyi. Para murid Akademi Puncak Roh Selatan menatap panggung di depan mereka. Mata Master Puncak Ning Kyu Sui juga sedikit bersinar. Meski dia tidak ingin mempercayainya, sepertinya itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Jauh tinggi di langit, P.Y. berdiri sendirian di sana. Ekspresinya acu-ta'acu, dan tubuhnya memancarkan aura unik dan mendominasi. Di sisi kiri panggung pertempuran yang rusak, debu yang menghilang perlahan menghilang, dan sesosok pemuda muram berdiri di sana. Posisi mereka seperti seorang raja yang tinggi dan perkasa serta seorang raja yang berdiri di bawah aula utama. Kaka senior Wang Li. Mata para murid Akademi Puncak Roh Selatan bergetar. Meskipun masih ada sedikit harapan di mata mereka, tidak dapat disangkal bahwa mereka belum pernah melihat Wang Li yang begitu sunyi sebelumnya. Kemalasan, kecerobohan, dan sinismenya yang biasa telah hilang. Wajah dan matanya yang pucat dipenuhi kengganan dan ketidakberdayaan. Selanjutnya, tubuh Wang Li bergetar hebat. Wah, setegup darah segar muncrat dari mulutnya. Kakinya terhuyung dan dia jatuh ke tanah dengan satu lutut. Kaka senior Wang Li. Beberapa murid Akademi South Spirit Peak terkejut ketika mereka buru-buru terbang ke atas panggung untuk membantu pihak lain naik. Dan pada saat ini, ia juga mengumumkan kekalahan Wang Li. Wang Li kalah. Fisik suci seribu ilusi, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar bela diri langit, kalah dari fisik suci kilin, yang menduduki peringkat ketiga. Juara pertempuran sekte sebelumnya akhirnya tidak mampu memenangkan dua pertempuran sekte berturut-turut. Perasaan kehilangan itu seperti air pasang, dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Puncak Roh Selatan. Sisi Akademi West Sky Peak berangsur-angsur menjadi bersemangat, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kaka senior P.I.Y. menang. Selamat, kaka senior P.I.Y. Akademi West Sky Peak akan menang. Satu sisi melankolis, sementara sisi lainnya bersemangat. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Saat ini, P.I.Y. dan Wang Li menjadi kontras yang paling jelas. Selamat, pemimpin Puncak Situ. Murid utama Akademi West Sky Peak benar-benar memenuhi reputasinya. Di sisi Puncak Sing Ching, sudah banyak petinggi dan tetua yang mulai memberi selamat kepada Situ Song. Yang terakhir memiliki senyum berseri-seri di wajahnya, dan jarak di antara alisnya dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa puas diri. Selain Master Puncak Timur Misterius Aoyun Manor, Master Puncak Roh Selatan dan Master Puncak Bintang Utara mempunyai ekspresi jelek di wajah mereka. Wu Yan dan Wang Li, murid terbaik dari dua Akademi Puncak Besar, keduanya kalah dari P.I.Y. Bagaimana mereka bisa bahagia? Kakak senior P.I.Y. benar-benar kuat. Dia mengalahkan Wu Yan, Wen Tao, Wang Li, dan banyak murid top lainnya. Dia pasti mengincar kejuaraan. Hem, akhirnya aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Di tengah hirup ikut kegembiraan, P.I.Y. bagaikan bulan terang yang ditopang oleh bintang-bintang. Dia menatap Wang Li dari atas. Kali ini, kamu akan berlutut di hadapanku. Suaranya yang mengejek mengandung banyak sarkasme. Tangan Wang Li gemetar saat dia mengepalkan tangannya. Kengganan di matanya akhirnya hilang. Semua organ dalamnya terluka, dan dia tidak bisa bertarung lagi. Beberapa murid Akademi South Spirit Peak memiliki ekspresi suram. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa membantu Wang Li kembali ke arena. Dengeng dengungan. Gelombang riak energi yang tidak jelas menyebar di dunia, dan dua bagian dari platform pertempuran Cakrawala melonjak perlahan menyatu. Pecahan batu bata dan lumpur juga berkumpul dari segala arah, dengan cepat mengisi lubang di peron. Arena pertempuran sekte dibangun secara khusus. Platform pertempuran langit tinggi ini adalah platform terapung yang dibuat dengan Array Integrasi Langit dan Bumi sebagai fondasinya. Tidak peduli seberapa parah kerusakannya, ia dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ratusan juta batu menyatu secara teratur, seperti kumpulan puluhan ribu meteorit. Tidak lama kemudian, arena megah dan datar muncul sekali lagi di depan mata semua orang. Namun, saat ini, hanya ada satu orang yang tersisa di High Sky Battle Platform. KK Senior P.Y. Juara. Bertahun-tahun mengasah pedang, bersumpah untuk merebut tahta raja, Akademi Puncak Langit Barat adalah yang terkuat. Puluhan ribu orang menyaksikan, momentumnya luar biasa. Di mata semua orang, P.Y. telah mencapai puncak pertempuran sekte ini. Penatua Liu, yang menjadi tuan rumah kompetisi, mengangguk setuju. Dia kemudian mengumumkan dengan lantang, pertama-tama, selamat kepada P.Y. dari Akademi West Sky Peak karena menduduki peringkat kedua dalam daftar bela diri surgawi. Hua. Seluruh arena dipenuhi dengan perayaan. Segala macam sorakan bisa didengar. Wu Yan, Zhao Qingyi, Ye Yao dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepala. Meski mereka tidak menyukai P.Y., mereka harus mengakui bahwa dia memang sangat kuat. Lalu, tatapan Penatua Liu beralih ke platform pengamatan selatan. Namun, pada saat ini, Aura Agung, bersama dengan niat bertarung yang mengamuk, tiba-tiba menyebar di langit di atas High Sky Battle Platform. Jantung semua orang melonjak. Kiyu Qingyi. Tiga kata yang seberat guntur itu langsung mengenai gendang telinga semua orang. Tatapan P.Y. seperti pedang saat dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah sosok muda yang luar biasa di puncak Star Peak. Jika kamu tidak menunggu sekarang, lalu kapan? Kamu, beraninya kamu melawanku? Ledakan. Tampaknya ada guntur yang melintasi langit dan bumi, dan aliran udara yang deras seperti angin puyuh yang bersiul ke seluruh arena. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada posisi Kiyu Qingyi. Yang pertama dalam daftar bela diri surgawi. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Penatua Liu terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, situasi langsung menjadi tidak terkendali. Semua orang di arena berteriak keras. Kiyu Qingyi, terima tantangannya. Kiyu Qingyi, terima tantangannya. Suasana berapi-api langsung meledak, dan suasana pertempuran sekte langsung didorong ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Delapan pemimpin Akademi Puncak semuanya tercengang. Bahkan mata master sekte Dongfang Hengzi bersinar dengan sentuhan cahaya. Yang kedua dalam daftar bela diri surgawi. Itu jauh dari memuaskan ambisi P.I. Mengalahkan Wang Li juga bukan tujuannya. Posisi yang benar-benar ingin digantikan oleh P.I. ada di sana. Kiyu Qingyi, apakah kamu berani bertarung? P.I. sekali lagi memprovokasi. Langit dipenuhi sorak-sorai, seperti badai. Kiyu Qingyi, Kiyu Qingyi. P.I. 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 Pendukung kedua belah pihak melontarkan gelombang demi gelombang suara yang mengerikan. Cikianying, Wu Yan, dan Wang Li yang terluka semuanya memandang dengan hati-hati sosok muda di puncak Xingqing. Hati semua orang berdebar-debar. Saat ini, semua orang telah melupakan keberadaan orang lain. Mereka semua lupa bahwa ini bukanlah final dari pertempuran sekte yang baru saja berakhir. Di mata P.I. Saat ini, kecuali Kiyu Qingyi, tidak ada orang lain yang bisa memasuki matanya. Semua orang diabaikan. Pada saat ini, Penatua Liu juga menyetujui situasi saat ini dan memberikan kendali penuh atas panggung kepada P.I. dan Kiyu Qingyi. Perhatian semua orang, jantung badai. Melihat mata provokatif P.I. yang penuh semangat juang, alis tampan Kiyu Qingyi sedikit terangkat, dan sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan bangga. Segera, dia perlahan mengambil langkah maju. Dalam sekejap, hati semua orang seakan hendak melompat keluar dari dada mereka. Mata semua orang bersinar terang, dan mereka sangat bersemangat. Namun, pada saat ini, ledakan besar dan mengejutkan bergema dari Soaring Heaven Arena tanpa peringatan apapun. Jantung semua orang berdetak kencang. Tombak panjang yang berkedip-kedip dengan sambaran petir biru tua jatuh secara diagonal di atas ring. Itu adalah tombak yang sangat tajam dengan tulang belakang seperti naga di tengahnya. Petir dahsyat mengalir ke atas dan ke bawah, memancarkan aura dingin. Ujung tombaknya menembus ubin batu di tanah, dan retakan dalam menyebar seperti jaring laba-laba. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Ketika mereka melihat tombak di atas ring, ekspresi Ye Yao dan Long Suan Suang berubah. Pada saat yang sama, Wu Yan, Zhao Qingyi, dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa Chu Han, yang berdiri di samping mereka, telah menghilang. Berdengung. Gelombang udara menyebar dari High Heaven Battle Ring seperti riak di permukaan air. Sosok yang sedikit kurus dan langsing diam-diam melangkah ke High Heaven Battle Ring. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sedikit aliran udara beriak di udara. Mata semua orang dipenuhi kebingungan. Bahkan delapan Piccourt Yard Masters memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sosok itu berjalan ke tengah High Heaven Battle Ring dan mengangkat matanya yang dalam. Dua sinar cahaya dingin menyapu langsung ke arah PY di udara. Lawanmu adalah aku. Lawan. Ini aku. Tidak ada emosi dalam nada acu-ta'acu, tetapi ekspresi arogan di wajahnya tidak menyembunyikan provokasinya. Suara mendesing. Yang terjadi selanjutnya adalah keributan dan banyak makian dari penonton. Apa yang sedang terjadi? Apakah menurut Anda-Anda memenuhi syarat untuk bertarung? Sampah yang mengandalkan perempuan untuk maju, kenapa kamu membuat masalah di sini? Turun. Turun. Jangan buang waktu semua orang di sini. Tidak ada yang menyangka bahwa saat Kiyu Singyi mengambil langkah pertamanya, tombak dingin tiba-tiba menembus panggung. Terlebih lagi, tidak ada yang menyangka bahwa Chuhen, yang hampir dilupakan oleh semua orang, akan melangkah ke Soaring Cloud Arena dengan cara seperti itu. Tanpa keraguan. Tindakan Chuhen secara langsung membangkitkan kemarahan semua orang yang hadir. Bajingan, kenapa kamu mencoba menunjukkan kehadiranmu? Kenapa kamu tidak turun? Kami ingin melihat pertarungan puncak antara Kiyu Singyi dan kakak senior PY. Apakah kamu bodoh? Keluar dari sini. Mata para murid dari halaman puncak mendalam timur dan halaman puncak langit barat memerah karena marah. Mereka tidak sabar untuk segera naik ke atas panggung dan mengusir Chuhen. Bahkan orang-orang di Beichen Piko Urtiart menggelengkan kepala. Orang ini tidak ada harapan. Apakah dia tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai final? Dia sangat merepotkan. Apa yang sedang dilakukan Chuhen ini? Wu Mian juga sangat marah hingga dia terus menghentakkan kakinya ke bawah panggung. Wu Yan menghela nafas pelan. Sebelumnya, dia dengan jelas mengingatkan Chuhen bahwa jika dia bertemu PY, dia tidak boleh melawannya. Beberapa saat yang lalu, dia diam-diam masih bersuka cita karena PY telah menemukan Kiyu Singyi dan mengabaikan Chuhen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Chuhen akan benar-benar muncul saat ini. Dia tidak hanya akan menimbulkan kemarahan publik, tetapi dia juga akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Ye Yao dan Long Suansuang sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Kedua gadis itu hanya memandangi panggung dalam diam. Melihat situasinya menjadi tidak terkendali, Penatua Liu merasa sedikit malu. Dia membuka mulutnya dan berkata, Chuhen dari halaman puncak Bechen, tolong. Saya masuk final, jadi saya berhak bertarung memperebutkan gelar juara, bukan? Jawab Chuhen acuh tak acuh. Penatua Liu langsung terdiam. Meski dikatakannya, di mata penonton, dia sama sekali tidak layak berada di final. Haha, murid-murid dari Bechen Piko Urtiar benar-benar menarik. Master puncak langit barat, Si Tu Song, tertawa ringan. Wajah Yuan Sang menjadi gelap. Dia awalnya berpikir bahwa Bechen Piko Urtiar tidak lagi terlibat, tetapi pada akhirnya, dia diejek karena Chuhen. Sungguh tidak menyenangkan. Selain kesal, dia juga menganggap Chuhen semakin tidak enak dipandang. Kamu sangat ingin mati. Senyum menghina muncul di wajah Peiye saat dia melihat Chuhen di bawah seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Awalnya aku bermaksud melepaskanmu, tapi aku tidak menyangka kamu tidak tahu cara menghargai bantuan. Itu benar-benar membuatku sangat tidak bahagia. Niat dingin disertai tekanan kuat menyerang. Batu bata di bawah tubuh Chuhen terbelah. Namun, kaki Chuhen tidak menekuk sama sekali, dan dia menjawab dengan tatapan ringan. Tapi aku, tidak ingin melepaskanmu. Suara mendesing. Gelombang kutukan lainnya bergema di bawah panggung. Aku benar-benar belum pernah melihat hal yang tidak tahu malus seperti itu. Dia mengandalkan seorang wanita untuk maju dan masih berani berbicara begitu sombong. Kakak senior Peiye, lumpuhkan dia. Benar, beritahu dia seberapa tinggi langitnya. Chuhen sepertinya tidak mendengar kutukan di bawah panggung, dan dia masih menatap dingin ke arah Peiye. Maumu. Hahaha. Peiye malah tertawa bukannya marah, lalu cahaya mengerikan muncul dari matanya sementara nadanya sangat dingin. Maumu. Ke. Aliran udara tiba-tiba bergetar, dan Peiye langsung menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, angin kencang yang sangat ganas menyerang Chuhen dari belakang. Kamu bisa mati sekarang. Suara sedingin es bergema, dan kemudian kaki berat Peiye menyapu kepala Chuhen. Sebuah pusaran bersiul sementara cahaya merah berputar di sekelilingnya. Serangan ini mengandung kekuatan petir. Semua orang di bawah panggung sepertinya sudah melihat Chuhen mati di tempat. Banyak orang yang merasa amarahnya telah dilampiaskan. Titik. Namun, tepat ketika kaki baja Peiye hendak mengenai kepala Chuhen, Chuhen jungkir balik di udara dan menghindarinya. Dia menghindar. Semua orang tercengang. Selanjutnya, Chuhen, yang berjungkir balik di udara, langsung menyapukan kakinya yang berat ke bahu Peiye. Bang. Ledakan keras bergema, dan gelombang energi melesat ke langit sementara bebatuan pecah. Murid semua orang yang hadir gemetar hebat. Pemandangan yang belum pernah terjadi dalam mimpi terliar mereka mengejutkan saraf optik mereka. Lingkaran cahaya hitam yang kuat muncul dari platform, dan melintasi kawas sedalam puluhan meter. Peiye menghantam tanah dengan keras dan menghantam jauh ke dalam platform. 1246. Boom. Lingkaran cahaya yang ganas dan kuat menyapu ke segala arah seperti gelombang di permukaan air. Platform pertarungan langit melonjak, yang baru saja dipulihkan untuk sementara waktu, sekali lagi tenggelam ke dalam lubang dalam yang lebarnya puluhan meter. Batu bata dan batu meledak, dan gelombang kejut membubung ke langit. Bersamaan dengan setiap pasang murid yang gemetar di antara penonton, Peiye jatuh dengan keras ke tanah dari udara, seolah-olah tertanam dalam di platform. Apa? Gemuruh. Kemunculan pemandangan ini secara langsung berdampak pada hati setiap orang yang hadir seperti badai, dan guntur yang mengguncang bumi terdengar di benak mereka. Bahkan jiwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdenyut. Ya Tuhan. Murid sekte marsial leluhur yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka dan menutupi wajah mereka dengan tangan. Master Situsong Puncak Kuba Barat dan Master Puncak Bintang Utara Yuan Sang tiba-tiba berdiri. Seseorang terkejut dan geram. Yang lainnya kaget. Kiyu Singyi, Chi Kianying, Wang Li, Wu Yan, dan semua jenius sekte marsial leluhur lainnya benar-benar tercengang. Orang ini, tangan Wumian tanpa sadar gemetar. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai di sampingnya juga serupa, seolah-olah mereka telah menyaksikan pemandangan yang paling menakutkan. Uing-puing hancur, dan retakan menyebar. Aura tajam yang tak terlihat itu seperti tombak dingin yang berdiri di sisi lain dari Soaring Sky Platform. Bang! Suara berat terdengar sekali lagi, dan Chu Han mendarat dengan keras di tanah. Seolah-olah dia telah dihancurkan oleh kekuatan sepuluh ribu kati. Dampaknya yang ganas dan kuat mengangkat langit, dan Pei Yee, yang terhempas ke tanah, langsung tersentak. Tidak ada keraguan. Tidak ada waktu bagi penonton untuk pulih. Chu Han berbalik ke samping dan mengangkat kakinya, sekali lagi menendang ke arah dada Pei Yee. Pupil mata Pei Yee mengerut, dan dia menyilangkan tangan di depannya. Energi asal sejati seperti api yang kuat muncul dari tubuhnya, dan lengannya yang bersilang segera ditutupi dengan lapisan api yang mengamuk. Enyah! Dia berteriak dengan suara tegas. Bang! Begitu suaranya turun, lingkaran api merah bercampur dengan cahaya hitam pekat menyebar secara vertikal di peron. Meskipun kekuatan Pei Yee sangat kuat dan mendominasi, dia tetap terlempar karena tendangan Chu Han. Mendesis! Ya Tuhan! Semua orang terkejut lagi dan lagi, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Pei Yee, yang terlempar, menyeret kakinya di sepanjang permukaan meja. Ubin batu di bawah kakinya terus-menerus meledak, dan dia menyeret keluar jurang yang panjangnya hampir 100 meter sebelum akhirnya dia berhenti. Anda! Mata Pei Yee melebar karena marah saat dia menatap dengan takjub pada sosok muda yang tidak bergerak satu langkah pun. Chu Han mengangkat kepalanya, dan garis wajah tampannya menunjukkan kekejaman yang menggetarkan hati. Cici! Sekumpulan petir biru tua yang ganas menyambar dari telapak tangan kanan Chu Han, dan petir yang menyelaukan dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Dia menatap Pei Yee dengan dingin. Aura penguasa raja yang mengerikan mengguncang seluruh penonton. Pei King Feng, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Suaranya seperti guntur, langsung menyambar ke dalam jiwa. Pada saat ini, Chu Han mengejutkan dunia. Para murid sekte seni bela diri yang telah memarahinya sebelumnya tidak bisa menahan gemetar. Kata-katanya sepertinya tidak ditujukan pada Pei Yee saja. Semua orang dari Akademi Puncak Bechen juga menutup mulut mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi. Ciki Anying, yang berada di bawah panggung, mau tak mau tertegun saat merasakan permusuhan dari tubuh Chu Han. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang rumit. Sepertinya kekalahannya di semifinal bukanlah sebuah kesalahan. Di arena awan tinggi, tatapan mereka seperti anak panah tajam, dipenuhi cahaya dingin. Sudut mulut Pei Yee tertarik ke belakang, memperlihatkan senyuman kejam. He he, lumayan, ini sedikit lebih menarik dari yang kubayangkan. Hah, Chu Han menjawab sambil tersenyum dingin, sampai jumpa di final, kamu juga tidak mengecewakanku. Cici. Setelah mengatakan itu, Chu Han mengulurkan satu telapak tangan ke tanah, dan lusinan petir biru tua yang megah melesat di sepanjang permukaan panggung seperti naga dan ular menuju lawannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana pun mereka pergi, ubin lantainya meledak, dan platform batunya runtuh. Mata Pei Yee menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Sombong sampai ekstrim. Mengaum. Raungan binatang buas yang bergema dan berapi api mengguncang sekeliling. Tubuh Pei Yee yang sudah kokoh menjadi tinggi dan kokoh sekali lagi. Pembuluh darah di lengannya menonjol, dan kelima jarinya menjadi tajam dan tajam. Selain itu, sisik merah pekat dan tebal muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti dua lengan kilin. Sampah bodoh, aku menginginkan hidupmu. Dengan lambayan satu tangan, pilar api yang sangat dingin menebas seperti bila awan yang menyala-nyala. Seiring dengan platform yang telah terbelah, pilar petir yang terbang ke arahnya juga terpotong. Sosok Pei Yee bergerak, dan segera berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Chuhen. Saat dia bergerak, tubuh Pei Yee dengan cepat berubah menjadi bila bayangan merah yang tidak bisa dihancurkan, mengoyak udara, dan gelombang udara bersiu. Para murid sekte marsial leluhur di bawah panggung menyipitkan mata mereka. Semua orang ingat dengan jelas bahwa belum lama ini, selama pertarungan untuk empat besar, gerakan membunuh Wen Tao langsung dihancurkan oleh gerakan Pei Yee. Bila bayangan merah yang mengancam itu seperti cahaya sayap bayangan yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, Chuhen bahkan tidak bergerak sedikitpun. Cahaya berwarna hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah itu adalah sembilan api dunia bawah yang menakutkan. Sebuah pukulan terlempar. Cahaya tinju hitam itu seperti harimau ganas yang bertabrakan langsung dengan pedang bayangan yang akan meledak. Bang! Kekuatan yang sangat dahsyat segera melonjak dan meledak di antara keduanya. Dua pilar cahaya dengan warna berbeda kemudian membubung ke langit. Gelombang gempas susulan yang kacau menyebar ke segala arah. Itu sebanding dengan tabrakan mengerikan antar gunung, menyebabkan seluruh arena meledak. Wajah semua orang menjadi pucat. Beberapa master halaman puncak di puncak singking juga mengerutkan kening. Karena mereka melihat bayangan cahaya merah yang menempel di sekitar Piyye langsung dihancurkan oleh pancaran tinju cuhen. Sulit dipercaya. Benar-benar sulit dipercaya. Jika Piyye berada dalam posisi yang dirugikan karena kecerobohannya sebelumnya, maka kali ini, dia langsung ditekan dalam hal kekuatan ledakan, dan itu berada dalam situasi konfrontasi langsung. Kultifasinya adalah, Alam Zaman Kuno, Orde Ketujuh, Aoyun Zhuang, penguasa puncak Dong Xuan, berkata dengan tatapan mata yang dalam. Alam Zaman Kuno Orde Ketujuh. Suara mendesing. Semua orang tercengang. Sebenarnya ada dua tingkat perbedaan antara budidaya cuhen dan Piyye. Meski begitu, semua orang sangat terkejut. Alam Zaman Kuno Orde Ketujuh. Dia baru memasuki sekte tersebut kurang dari dua tahun. Kecepatan macam apa ini? Ketujuh, urutan ketujuh. Alam Zaman Kuno Orde Ketujuh. Bahkan Wumian, yang paling banyak berhubungan dengan cuhen, tercengang. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai juga sangat terkejut, dan mereka diam-diam menggelengkan kepala. Mereka ingat bahwa selama ujian masuk di negara bintang melayang, tingkat budidaya cuhen bahkan tidak setinggi mereka. Bang. Ledakan. Di arena pertarungan, dua sosok dengan aura tiada taraf terus-menerus meledak dengan segala jenis suara kekerasan yang bertabrakan. Lapisan demi lapisan riak memercik antara langit dan bumi. Namun, hal yang mengejutkan adalah Piyye tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun dalam setiap tabrakan langsung. Dia hampir sepenuhnya ditekan oleh cuhen. Bang. Keduanya bertabrakan secara langsung, dan tinju hitam itu langsung menembus api kuat yang menutupi telapak tangan kilin. Piyye segera merasakan lengannya gemetar, dan urat serta tulang di tubuhnya bergetar. Karena kaget dan marah, dia menyerang lagi. Lengannya berubah menjadi telapak tangan lagi, dan bola api padat dengan cepat berputar di telapak tangannya. Pada saat yang sama, pusaran spiral hitam juga mengelilingi telapak tangan cuhen. Bang. Itu adalah tabrakan sengit lainnya. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, semburan api yang dahsyat meledak. Pada saat yang sama, lengan kuat cuhen melepaskan kekuatan tersembunyi yang menakutkan seperti arus bawah laut dalam. Pupil mata Piyye mengerut, dan dia segera merasakan hantaman besar mengalir melalui lengannya dan ke seluruh tubuhnya. Bang. Gelombang udara beterbangan kemana-mana, dan Piyye sekali lagi terlempar sejauh ratusan meter. 1247. Apakah ini tubuh suci kilin yang dikenal sebagai kekuatan terkuat di alam leluhur bela diri? Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melihat Piyye, yang terlempar karena serangan cuhen, dan kemudian mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Piyye juga sangat marah. Kedua matanya menyipit, dan saat dia terbang mundur, dia mengulurkan satu telapak tangannya. Weng, pilar api merah yang ganas seperti air pasang meledak ke arah cuhen seperti naga yang muncul dari laut. Diam. Ombak yang berkobar menutupi langit dan menutupi bumi. Saat bergerak, pilar api merah terus-menerus mengeluarkan aura kehancuran yang sangat tajam. Dari jauh, itu tampak seperti pedang raksasa yang terbakar dengan nyala api yang besar. Petir menyambar di mata cuhen. Cici. Riak energi yang sangat luar biasa menyebabkan ruang menjadi gelisah dan tidak nyaman. Suara bernada tinggi itu seperti kicauan burung petir. Cuhhen membalik telapak tangannya, dan dalam sekejap, pilar petir yang megah melesat seperti aurora. Yang satu menakjubkan seperti pelangi ilahi. Yang satu sama cemerlangnya dengan langit. Dentang. Dua kekuatan kekerasan, satu merah dan satu biru, saling bertabrakan. Tiba-tiba, kilat dan api bermekaran, dan pola cahaya memenuhi langit. Namun, pada saat berikutnya, pilar petir kokoh yang dilepaskan oleh Cuhhen dengan cepat terbelah oleh pilar api yang kuat. Cuhhen sedikit terkejut. Segera setelah itu, ujung pilar yang menyala itu dengan cepat menjadi sangat tajam. Di bawah spiral berkas cahaya yang berputar-putar, tombak yang mendominasi langsung ditembakkan dari pilar api. Tombak itu panjangnya sekitar 2,5 meter, dan seluruh tubuhnya diukir dengan pola perkakas berwarna merah tua. Tepi tombak itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan ada bila melengkum di kedua sisinya. Itu adalah tombak ilahi darah kilin. Penonton di bawah panggung berteriak ketakutan. Tombak ilahi darah kilin. Senjata ilahi yang kuat yang melampaui senjata suci. Dikombinasikan dengan batas garis keturunan dari tubuh suci kilin, itu bisa meledak tanpa batas dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Di bawah panggung, Wang Li, yang didukung oleh dua orang, memiliki ekspresi sedikit muram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Pei Ye tidak menggunakan tombak darah kilin sama sekali selama pertempuran mereka, tapi sekarang, dia terpaksa menggunakannya oleh Cu Hen hanya dalam beberapa gerakan. Mudah untuk membayangkan betapa dia merasa saat ini. Dentang. Guntur menderu dan kilat menyinari langit. Tombak darah kilin bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Seperti sinar cahaya ilahi yang melawan arus, ia membelah pilar petir yang tak terbatas secara berurutan, dan momentumnya tidak berkurang saat ia menyerang ke arah Cu Hen. Cu Hen sedikit mengangkat matanya dan melambaikan telapak tangannya seperti menyikat pohon willow. Gumpalan truki yang kuat berputar di telapak tangannya dan menyebar. Itu kemudian berubah menjadi pelindung layar cahaya solid di depannya. Bang! Esensi sejati melonjak dan cahaya berkembang. Ketika kilin blut divine halbert bertemu dengan layar cahaya, ia langsung berhenti di udara. Pada saat yang sama, Pei Ye tiba-tiba memicu momentum yang mengerikan dan terbang. Telapak tangannya, yang sekuat binatang buas, dengan kuat menggenggam ujung tombak dewa darah kilin. Dengan dorongan lengannya, hantaman keras muncul. Ledakan. Niat membunuh yang sangat dingin secara langsung menyebabkan penghalang cahaya di depan Cu Hen meledak dan hancur berkeping-keping. Ujung tombak itu bergerak ke atas dan menusuk langsung ke tenggorokan Cu Hen. Semua orang di bawah panggung merasakan jantung mereka berdetak kencang, dan semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Ada yang bersemangat, dan ada yang gugup. Astaga! Tepi tombak yang panas memunculkan niat membunuh tanpa ampun. Cu Hen menghindar ke samping di udara, dan tombak tajam bersiul melewati tenggorokannya. Pei Ye memutar pergelangan tangannya, dan bersamaan dengan busur cahaya di udara, pedang di sisi tombak mengejar dan menebasnya lagi. Cu Hen mengangkat tangannya dan menamparkan. Pada saat yang sama ketika energi telapak tangan di udara dihancurkan oleh Kilin Blut Divine Halbert, Cu Hen segera menggunakan serangan balik untuk mundur. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Pei Ye berteriak dengan marah dan melompat. Dia memegang Kilin Blut Divine Halbert dengan kedua tangannya saat dia melompat ke arah Cu Hen. Api merah besar muncul dari dalam tubuhnya, dan Kilin Blut Divine Halbert seluruhnya tertutup lapisan api yang mengamuk. Secepat kilat. Cahaya tombak sepanjang 300 meter yang mengguncang langit tiba-tiba turun dari langit, dan menembus ke arah Cu Hen. Pupil mata Cu Hen sedikit mengerut, dan pilar cahaya yang mendominasi tiada taraf terpantul di matanya. Gemuruh. Cahaya tombak yang menakutkan itu seperti hukuman ilahi yang menembus langit, dan menghantam arena dengan keras. Pada saat yang hampir bersamaan, Cu Hen menjauh dari tempatnya berdiri. Gemuruh energi yang berat dan memekatkan telinga-memekatkan telinga, dan arena runtuh sedikit demi sedikit. Permukaan arena terbuka dengan cepat, dan lubang besar menyebar ke segala arah. Uing-uing yang beterbangan itu seperti sekawanan ngengat yang terkejut, dan menyapu seluruh arena bersama dengan gelombang energi yang melonjak. Di bawah serangan aliran udara yang kacau, Cu Hen jatuh sejauh seribu meter. Titik. Melihat pemandangan yang sangat kejam di depan mereka. Banyak murid Akademi West Dompik merasakan hati mereka bersinar, dan mata mereka bersinar kembali. Kakak senior P.I.Y. mulai melawan. Huff. Begitu kakak senior P.I.Y. menjadi serius, orang itu bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Kakak senior P.I.Y. akan menang. Biarkan dia melihat kekuatan tubuh Suci Kilin. Beraninya dia begitu sombong. Titik. Arena yang sempat hening beberapa saat, mulai kembali riuh. Cu Hen dengan dingin melirik ke arah penonton, sudut mulutnya terangkat, dan dia segera membalikkan tangannya keluar. Menguras tombak roh. Bas. Tombak tajam yang jatuh di salah satu sisi arena tiba-tiba membuat keributan yang hebat, seolah-olah dipanggil oleh tuannya, dan kemudian terbang dari tanah dengan suara mendesing, menarik gelombang energi yang kuat di udara, dan kemudian terus jatuh ke telapak tangan Cu Hen. Aura raja yang tak kasat mata menyapu ke segala arah. Cu Hen memegang tombak pengeringan roh dan mengarahkannya ke P.I.Y. di depannya. Ekspresinya penuh provokasi. Mendesis. Petir biru tua yang menyelaukan dengan cepat bertahan di sekitar tombak, dan aura berbahaya membuat jantung orang berdebar-debar. Wajah P.I.Y. menjadi semakin seram. Auranya juga menjadi semakin kuat. Api berkobar di luar tubuhnya, dan kilim blut divine halbert di tangannya berkedip-kedip. Aura yang dipancarkannya seperti dewa perang. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku akan mengembalikan kalimat ini padamu. Mata Cu Hen bersinar seperti kilat, lalu dia mengangkat tombaknya. Cahaya dingin datang lebih dulu, lalu tombaknya melesat seperti naga. Cahaya tombak jatuh seperti hujan, bersiul ke arah P.I.Y. Ekspresi yang terakhir sangat tajam, dan dia memegang tombak berat itu dengan kedua tangannya, menghadapi serangan itu. Titik. Ledakan. Bang. Titik. Dalam sekejap, di platform pertempuran Cakrawala Tinggi, badai bunga api muncul satu demi satu. Cahaya dan bayangan terbang bersamaan, dan gelombang energi membubung ke langit. Tombak roh pengeringan yang diselimuti petir biru terus-menerus bertabrakan dengan tombak ilahi darah kilin yang muncul dengan api merah. Mata penonton terpesona, dan terlalu banyak yang tidak bisa dilihat oleh mata mereka. Titik. Cahaya tombak yang agung merobek langit, seperti bayangan bulan dewa yang mengalir, ganas dan sombong, menunjukkan kekuatan untuk membelah gunung dan membelah bumi. Bayangan tombak yang indah menyerang dengan padat, dan itu seperti pertemuan cahaya bintang. Mereka berubah secara tidak terduga, dan mereka bergerak dalam gerakan besar, menyebabkan seseorang menjadi lengah. Gelombang energi yang melonjak sebanding dengan datangnya badai, lapis demi lapis. Antara menyerang dan bertahan, membuat mata orang-orang mengikuti dengan cermat, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Titik. Seni tombak yang sangat indah. Seseorang di antara penonton menggelengkan kepalanya dan berseru. Mereka mengira begitu kilin blut divine halbert muncul, P.I.Y. pasti bisa membalikkan keadaan. Namun, tanpa diduga, serangan sengit pihak lain semuanya diblokir oleh Cu Hen. Saat bertahan, Cu Hen terus-menerus menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Luar biasa. Wu Mian, yang berada di platform tontonan selatan, sudah sedikit terkejut, dan dia bahkan mencurigai kenyataan pemandangan di depannya. Saya berkata, apakah kita masih dalam ilusi kakak senior Wang Li? Aku pikir juga begitu. Zhao Qingyi juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Melihat Cu Hen di atas panggung, ekspresi Wu Yan sangat rumit. Dalam benaknya, dia masih memikirkan kata-kata yang dia ucapkan kepada Cu Hen kemarin malam. Saat itu, dia selalu curiga, tidak tahu mengapa Cu Hen bergeming. Ternyata dia terlalu meremehkan lawannya. Orang-orang itu mungkin mulai gelisah sekarang. Wu Yan tersenyum datar. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar melirik tokoh senior Akademi Puncak Bechen. Semua tetua, Dekan Luo Chang, dan pemimpin Puncak Yuan Sang. Pada saat ini, mereka semua mengerutkan kening dengan ekspresi suram dan rumit di wajah mereka. Seolah-olah jaring laba-laba telah terbentuk di hati mereka, dan itu menyesakan. Mungkin dia masih marah. Master Puncak Roh Selatan Ning Kyu Sui dengan santai bertanya pada Master Puncak Bintang Utara Yuan Sang. Marah? Apa yang membuat marah? Ye Yao melepaskan kesempatan untuk membiarkan Cu Hen maju. Yuan Sang menggelengkan kepalanya dengan bingung. Bahkan ada nada kering yang tak terlukiskan dalam suaranya. Kali ini, Cu Hen langsung menamparkan wajah seluruh Akademi Puncak Bechen. Selain kaget, dia tidak memiliki emosi sedikitpun. 1248. Mungkin dia masih marah. Master Puncak Roh Selatan Ning Kyu Sui dengan santai bertanya pada Master Puncak Kota Utara Yuan Sang. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, tapi hatinya sangat rumit. Baru pada saat inilah dia mengerti bahwa dia telah berbuat salah pada Ye Yao. Bukan hanya dia. Hampir semua murid Akademi Puncak Bintang Utara, bahkan seluruh sekte bela diri, menganiaya dia. Kenapa aku tidak menyadari ada seorang jenius yang mengerikan di sisiku? Ning Kyu Sui terus bertanya dengan bingung. Seorang murid baru yang memasuki sekte tersebut kurang dari 2 tahun dan mencapai alam abadi tingkat ke-7. Memasuki final pertarungan sekte. Langsung bertarung melawan jenius teratas yang menduduki peringkat kedua di Heaven Martial Roll. Bahkan Kyu Singi tidak dapat mencapai level seperti itu saat itu. Dan justru seorang jenius yang mengerikan yang sulit dilihat dalam seribu tahun yang secara langsung diabaikan oleh seluruh sekte bela diri. Tiga Akademi Puncak lainnya bisa diabaikan. Namun Akademi Puncak Bintang Utara pun begitu, buta. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Yuan Sang menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk, bakat seni bela diri kelas Super 9. Tapi dia bahkan belum mencapai batas garis keturunan alam tubuh yang mendalam. Oh, Ning Kyu Sui tercengang. Dia melihat sosok muda diring pertarungan dengan aura tombak yang mengejutkan. Setiap serangan tombak dan setiap gaya menampilkan kekuatan badai, kekuatan naga yang ganas, dan cahaya tombak yang cepat dan ganas sangat tajam. Bahkan ketika menghadapi serangan sengit dari pembangkit tenaga listrik tahap 9 alam abadi, P.Y., dia adalah masih bisa menghadapinya dengan mudah. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan dua tingkat dalam budidaya. Tampaknya dia tidak dirugikan sama sekali. Lalu, maksudmu orang ini bahkan belum mencapai batas garis keturunan alam tubuh yang mendalam. Ning Kyu Sui curiga dia salah dengar. Tentu saja, dia tahu bahwa Yuan Sang bukanlah orang yang suka berbohong. Yang terpenting, pihak lain memang tidak menganggap serius cuhen. Hal ini terlihat dari betapa marahnya dia meninggalkan jamuan makan kemarin. Siapa yang memuji batas garis keturunan? Ning Kyu Sui tidak melepaskannya. Sudut mata Yuan Sang menyipit saat dia tanpa sadar melihat ke arah Tetualiu. Pada saat ini, hati Penatualiu juga dipenuhi dengan kepanikan, seolah-olah ada bola kapas yang dimasukkan ke dadanya. Ini bukanlah kesalahan penilaian. Dia buta. Bakat mengejutkan seperti itu sebenarnya tidak langsung direkrut ke dalam sekte saat itu, dan bahkan dikirim untuk menjalankan misi penilaian. Untungnya, cuhen telah datang. Jika dia lari ke sekte lain karena marah, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Memikirkan hal ini, Penatualiu tidak bisa tidak curiga bahwa mungkin ada kesalahan dalam hasil pemeriksaan saat itu. Ledakan. Serangkaian energi dahsyat menyapu seluruh arena. Gelombang demi gelombang arus udara yang kacau menyapu, menerkam penonton di bawah panggung. Melihat ke langit yang penuh dengan bayangan tombak dan lampu tombak, semua orang merasa seolah-olah hati mereka sedang diremas oleh tangan yang tak terlihat, tidak membiarkan mereka untuk rileks bahkan untuk sesaat. Akan merepotkan jika aku tidak bisa menjatuhkannya setelah sekian lama. Huh, apa masalahnya? Jangan lupa tubuh suci kilin kakak senior P.Y. menjadi lebih kuat di tahap selanjutnya. Dari segi kekuatan, siapa yang bisa menandinginya? Itu benar. Saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Segera, kesenjangan di antara mereka akan muncul. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Inilah yang dipikirkan kebanyakan orang. Namun, Kiyu Singyi, Chi Kianying, Wang Li, dan para jenius top lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Tombak darah kilin yang digunakan P.Y. adalah senjata suci yang berisi kekuatan esensi darah kilin. Meskipun tombak dewa penetes di tangan Chu Hen juga cukup mendominasi, itu hanyalah senjata ilahi. Menggunakan senjata ilahi untuk melawan senjata ilahi dan masih berada dalam posisi yang tak terkalahkan, terserah pada orang yang baik hati untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tebasan kilin suci Saat P.Y. meraung, dia melambaikan kilin blut halbert dengan kedua tangannya, dan setengah busur cahaya merah yang sangat kuat menyapu ke arah Chu Hen seperti pesawat ulang alik bulan dewa. Kekuatan membunuh yang mengerikan melintasi udara, menyebabkan ruangan bergetar samar, dan selokan berbentuk busur muncul di atas panggung. Tidak menunjukkan kelemahan apapun, Chu Hen mengangkat tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Cahaya tombak menyilaukan yang terjalin dengan sambaran petir melonjak dan bertabrakan dengan cahaya tombak. Akibat kekerasan dari kekuatan itu seperti dua pelangi ilahi yang berpotongan, dan bayangan cahaya yang berantakan tersebar di mana-mana. Hah! Cahaya dingin yang pekat muncul di mata P.Y., lalu kilin blut halbert di tangannya memancarkan hamparan cahaya jimat yang aneh. Sinar cahaya yang gelap dan tidak jelas seolah-olah ditarik dari kedalaman inti bumi. Formasi darah kilin ke gelombang fluktuasi energi yang kuat secara diam-diam menyapu sekeliling Solaris Combat Arena. Tatapan Chu Hen menjadi dingin, dan kemudian formasi jimat misterius yang memancarkan aura panas tiba-tiba muncul di bawahnya. Terlebih lagi, untayan tanda merah tua yang berbentuk seperti darah binatang dengan cepat tersapu dari bawah kakinya. Formasi jimat langsung mencakup area seluas 300 meter. Tanda di tengah diam-diam berubah menjadi gambar binatang yang berbentuk seperti kilin. Mengaum Raungan binatang buas yang menyebabkan jiwa seseorang gemetar melesat ke langit. Setelah itu, langit meredup, dan kemudian banyak rantai merah tua yang berkedip-kedip dengan api ditembakkan secara eksplosif dari dalam formasi jimat. Bangun! Mereka tampak seperti rantai yang datang dari neraka, dan dengan cepat melingkari Chu Hen. Rantai ilusi yang tampak nyata dan palsu dengan cepat melingkari lengan, kaki, leher, dan tubuh Chu Hen. Api neraka merah tua perlahan naik ke langit di atas kepala Chu Hen, dan kemudian berubah menjadi gambar kilin ganas yang menekannya. Dalam sekejap, bahu Chu Hen terasa seperti dihancurkan oleh gunung. Mata semua orang di bawah arena berbinar. Terutama mereka yang berasal dari Akademi West Sky Peak, mereka sangat bersemangat. Sekaranglah waktunya. Singkirkan dia. Kakak senior P.Y. Singkirkan dia. Titik. Mata P.Y. melonjak dengan nyala api yang kuat saat dia bangkit dengan kilin blut halbert di tangannya dan menusukkannya langsung ke jantung Chu Hen. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Banyak orang di bawah arena mengerutkan kening, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kakak Chu Hen, Ye Yao mengepalkan tangannya dengan gugup dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Long Suan Suang, Zhao Qingyi, Wu Yan, dan yang lainnya juga menjadi pucat. Titik. Namun, saat tombak yang sangat dingin hendak menyerang, cahaya hitam yang pekat dan sombong tiba-tiba muncul dari tubuh Chu Hen. Mata Chu Hen sedalam kekacauan alam semesta yang tak terbatas, luas dan tak terbatas. Aura mengerikan yang mengguncang langit dan bumi sepertinya berasal dari kekuatan tertinggi seorang Vingot. Hancurkan belenggu, patahkan belenggu. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, semua rantai besi neraka yang melilip tubuh Chu Hen mengencang dan meledak. Pada saat yang sama, tombak dewa pengeringan di tangannya meletus dengan cahaya hitam pekat. Ha! Raungan tajam yang memekakkan telinga bergema di langit. Siluet binatang kilin di atas Chu Hen segera terkoyak. Di bawah tatapan puluhan ribu tatapan takjub, naga kadal kuno dengan sepasang sayap di punggungnya dan tubuh bersisik muncul secara menakjubkan di belakang Chu Hen. Aura ganas yang membumbung tinggi membuat hati orang-orang bergetar. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Ke! Dalam sekejap, Chu Hen mengangkat tombaknya, dan sinar cahaya sepanjang satu meter meletus dengan cahaya bintang. Ujung tombak dewa pengeringan yang ditutupi oleh segudang sambaran petir bertabrakan dengan ujung tombak darah kilin. Bang! Tombak berat dan tombak dingin. Begitu mereka bertabrakan, segudang bunga api langsung meletus. Gelombang yang deras dan dahsyat menyatu seperti tsunami, dan diiringi dengan gelombang yang sangat dahsyat yang melesat ke angkasa. Lengan P.I.E. tiba-tiba bergetar, dan tombak darah kilin di tangannya hampir terlepas dari genggamannya. Murid Kiyu Singyi, Wang Li, Chi Kianying, dan yang lainnya sedikit menyempit. Perasaan tidak enak diam-diam melonjak ke dalam hati mereka. Energi yang luar biasa dan sombong mendorong P.I.E. mundur berulang kali. Tepat pada saat ini, Chu Hen terbang tanpa ragu sedikitpun. Tombak dingin itu menghentikan tombak darah kilin, lalu dia menjentikkannya ke atas dan segera menjentikkan tombak P.I.E. Dalam sekejap, pertahanan P.I.E. benar-benar hilang. Chu Hen memegang ujung tombak dewa pengeringan dengan kedua tangannya, dan sosoknya dengan cepat berputar 360 derajat. Hamparan gambar tombak buram melintas di udara. Bang! Ledakan teredam bergemas saat tombak dewa pengeringan berputar dan menyapu dada P.I.E. dengan keras. Usaran yang kacau meledak di udara. Energi sejati terpancar sementara gelombang energi menyapu. P.I.E. langsung terlempar karena serangan Chu Hen. Organ dalamnya sakit, dan energi vital serta darah di dalam tubuhnya melonjak. Terlebih lagi, tombak darah kilin di tangannya terlepas dari genggamannya. Tuhanku! Semua penonton yang dengan percaya diri menyatakan bahwa P.I.E. akan membalikkan keadaan membuka mata lebar-lebar sekali lagi. Karena tergesa-gesa, P.I.E. buru-buru mengandalkan kekuatan tumbukan untuk mundur dengan cepat. Di sisi lain, Chu Hen secara alami bermaksud untuk terus mengikuti di belakangnya. Pupil mata P.I.E. menjadi dingin saat dia menatap Chu Hen yang sedang menyerangnya. Dia segera mengatupkan kedua telapak tangannya, dan energi sejati yang sangat besar melonjak keluar dari tubuhnya seperti aliran deras. Pintu Tiga Penjara Gemuruh Soaring Sky Arena berguncang hebat, dan tanah di depannya meledak. Setelah itu, tiga pintu hitam besar yang dipenuhi cahaya gelap dan suram serta ditutupi dengan rune rumit muncul secara mengesankan di arena. Masing-masing pintu hitam itu tingginya 100 meter dan tebalnya sekitar 10 meter. Tiga pintu besar itu langsung memblokir keduanya. Itu adalah teknik pertahanan paling kuat dari Western Dome Peak. Wu Yan yang berada di bawah arena mengalami sedikit perubahan ekspresi. Selama pertarungan peningkatan peringkat 16 besar, pintu tiga penjara P.I.E. secara langsung memblokir enam Magnificent Star Jade miliknya. Tepat ketika semua orang yang hadir berpikir bahwa P.I.E. akan dapat memanfaatkan pertahanan kuat dari tiga pintu penjara berat untuk melakukan penyesuaian, suara yang sangat berat dan menggemparkan bumi terdengar dari Soaring Firmamen Arena di depan mereka. Hanya hembusan angin kencang yang terlihat, dan tombak dingin yang diselimuti petir biru tua adalah yang pertama menembus pintu hitam pertama. Sinar tombak yang sangat dingin itu seperti pilar dewa. Itu langsung membuka celah selebar beberapa meter. Setelah sinar tombak kemarahan tirani yang mengejutkan langit, Cuhin memegang tombak dewa yang menetes dengan kedua tangannya, dan dia tidak dapat dihentikan. Apa? Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi, dan hati mereka terkejut lagi dan lagi. Semua tetua dan pik courtyard masters di Star Peak tiba-tiba berdiri. Bang! Bang! Dua poni berat dan kraster dengar berturut-turut. Sinar tombak yang mengerikan itu ditembakkan ke bawah, dan sebuah lubang besar menembus bagian tengah dari tiga pintu hitam itu. Pintu Tiga Penjara Teknik pertahanan paling kuat dari Western Dome Peak tidak berguna di hadapan Cuhin saat ini. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Aliran udara yang deras melonjak saat Cuhin melonjak di langit dan menyerang secara eksplosif dengan tombak dewa menetes di tangannya. Mata P.I.Y. diliputi cahaya kejam yang pekat. Dia mengembunkan telapak tangannya, dan sumber sejati yang luas dan kuat dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Banyak api berwarna merah tua seperti naga dan ular. Persetan P.I.Y. dengan marah meraum dengan suara muram saat dia mengayunkan telapak tangannya, dan energi telapak tangan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan melonjak ke bawah. Cuhin tidak mengelak, dan tombak dewa penetes di tangannya ditembakkan dengan kekuatan petir. Petir yang melingkari tombak itu terjalin dan berkedip-kedip, dan memancarkan kemegahan yang luar biasa. Bang! Energi telapak tangan yang menakutkan dan tombak yang sangat dingin berpotongan, dan segera memicu gelombang energi. Yang ceroboh meledak dengan kekuatan asal sejati terus-menerus. Namun, itu hanya berhenti kurang dari setengah detik, dan tombak dewa penetes secara langsung menghancurkan energi telapak tangan agung P.I.Y. seperti pisau panas menembus mentega. Cahaya dingin muncul di antara langit dan bumi. Murid P.I.Y. tiba-tiba bergetar, dan aura kehancuran yang tak ada habisnya melanda. Merasa! 1249 Cahaya dingin yang menakjubkan melintas di antara langit dan bumi, menerangi murid semua orang yang hadir. Serangkaian darah cerah berceceran. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, ujung tombak pengeringan roh, yang berkedip-kedip dengan busur petir, langsung menembus telapak tangan kanan P.I.Y. yang tebal dan kuat. Dalam sekejap, seluruh ruang di atas panggung tampak hening. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Cikianying, Wang Li, Wu Yan, dan banyak murid top lainnya di daftar bela diri surgawi semuanya menyipitkan mata, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Bahkan Qiyu Singyi, yang berada di urutan teratas dalam daftar, mau tidak mau diam-diam menganggupkan kepalanya. Semua tetua sekte tingkat tinggi, termasuk delapan master Akademi Puncak, tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semua meninggalkan tempat duduknya dan berdiri. Selain Dongfang Hengxi, yang masih bisa menjaga ketenangannya, semua orang di dalam dan di luar Starpik terkejut. Wajah Si Tusong, master puncak kubah barat, menjadi semakin muram. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Dia awalnya mengira kejuaraan sudah ada di tangannya. Melihat hanya Qiyu Singyi yang tersisa di depan P.I.Y., siapa sangka Cu Hen akan muncul entah dari mana. Yang paling menyebalkan adalah murid baru Akademi Bechenpik. Akademi Puncak Bechen. Murid baru. Tidak peduli label apa itu, itu adalah eksistensi di bagian bawah sekte bela diri. Kini, kedua label tersebut dipadukan pada satu orang, yang langsung membuat kulit kepala orang tergelitik. Bagi Si Tusong, dia sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Murid utama Wes Dompik tidak boleh kalah dari murid baru Akademi Bechenpik. Sama sekali tidak, mata Si Tusong muram saat dia diam-diam memarahi. Siapa? Siapa? Tombak dingin yang indah itu seperti sambaran petir, menembus telapak tangan P.I.Y. Hanya dalam waktu singkat, semua orang yang hadir merasa seolah-olah telah terpisah beberapa tahun. Cu Hen mengerahkan kekuatan di lengannya dan mengangkat ujung tombak. Tombak dingin yang ditutupi busur petir menyilaukan ditembakan lurus ke bawah, langsung menembus tenggorokan lawan. Tombak dingin itu seperti bayangan, seindah sinar cahaya. Murid semua orang mengerut. Namun, saat ujung tombak sedingin es itu berjarak kurang dari setengah sentimeter dari tenggorokan P.I.Y., gelombang udara, dengungan, menumpuk, dan suara teredam keluar. Tombak sedingin es itu langsung tertancap di udara. Semua orang terkejut sekali lagi. Lengan P.I.Y. yang lain sebenarnya dengan kuat memegang tubuh tombak dewa pengeringan. Api merah menutupi lengannya seperti penjepit besi, tidak bergerak sama sekali. Aura ganas yang tak terbatas menyebar ke segala arah. Pada saat ini, mata P.I.Y. memancarkan kekejaman seekor binatang buas. Mereka diliputi dengan cahaya merah darah, dan aura yang menyebabkan seseorang bergidik sangat riuh. Cahaya merah yang melonjak terus-menerus seperti nyala api magma di inti bumi. Saat ini, semua orang merasa bahwa orang ini bukanlah P.I.Y., melainkan binatang buas. He he. P.I.Y. tersenyum, dan senyumannya sangat kejam dan buas. Mata merahnya menatap dingin ke arah Cuhen, dan setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan kebencian yang kuat dan niat membunuh. Selamat, kamu berhasil membuatku marah. Ini pertama kalinya. Momentum kemarahannya bagaikan sambaran petir yang menusuk telinga. Mengaum. Pada saat berikutnya, auman binatang buas yang mengguncang langit mengguncang sekeliling, dan untayan kemarahan yang mengerikan melesat ke langit. Itu seperti gunung berapi yang dahsyat yang meletus, dan kobaran api yang dahsyat mencapai lebih dari 300 meter. Dalam sekejap, kilin yang sangat besar mengangkat kepalanya dan meraung liar di dalam api yang melesat ke langit. Gemuruh. Aura yang sangat ganas dan menakutkan terkondensasi menjadi gelombang kejut yang melonjak keluar. Ekspresi Cuhen sedikit berubah, dan dia langsung merasakan tubuhnya gemetar sementara lengannya mati rasa. Jari-jarinya segera mengendurkan tombak dewa pengeringan di telapak tangannya, dan kemudian dia terlempar terbang oleh kekuatan kekerasan ini. Tatapan P.I.Y. menunjukkan kekejaman. Pembuluh darah di lengan kirinya menonjol saat dia meraih ujung tengah tombak dewa pengeringan, lalu dia menariknya keluar. Hiss! Bersamaan dengan darah yang muncrat, dia dengan paksa mencabut tombak yang menembus telapak tangan kanannya. Sebuah lubang berdarah muncul di tengah telapak tangan kanan P.I.Y. Namun, P.I.Y. bahkan tidak meliriknya sekilas sebelum melemparkan tombak dewa pengeringan ke samping, dan tatapannya yang melonjak dengan cahaya berdarah menatap tajam ke arah Cuhen yang berdiri di depannya. Suara yang keluar dari tenggorokannya pelan dan sedingin es. Tahanlah amarahku! Sampah! Teknik langit barat! Pisau surga! P.I.Y. Yang sedang marah, meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. Sembilan langit berubah warna, angin dan guntur saling terkait. P.I.Y., yang dipenuhi dengan api yang mengerikan, mengangkat satu tangan ke langit, dan kekuatan yang luar biasa dan menakutkan hampir menjungkir balikan sembilan langit. Pemandangan spektakuler dari duel puncak sebelumnya muncul kembali di langit di atas platform surga tinggi. Awan gelap yang besar memenuhi langit, dan cahaya ilahi kemasan yang menyilaukan dilepaskan dari nebula yang mengamuk. Upil semua orang menyusut hingga seukuran ujung jarum sekali lagi. Wajah mereka disinai dengan sangat terang sehingga fitur wajah mereka pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Kekuatan destruktif yang tak ada habisnya merobek kehampaan, dan pilar cahaya raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang sebanding dengan hukuman ilahi terkondensasi dalam kehampaan dengan kekuatan yang sangat dingin dan keras. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah dalam pertempuran melawan Wang Li, kekuatan teknik langit barat menutupi seluruh platform surga tinggi. Tetapi pada saat ini, semua kekuatan hampir terkonsentrasi pada satu sama lain. Kali ini, kekuatan destruktif yang akan dialami Chu Hen jauh lebih mengerikan daripada kekuatan Wang Li. Qiyu Singyi, Chi Qianying, Wang Li, Wu Yan, dan murid jenius lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tanpa pertahanan kuat dari, taktik roh selatan, bagaimana Chu Hen bisa memblokir gerakan pembunuhan super kuat PY. Melihat pilar cahaya menyilaukan yang sebanding dengan pedang kematian, mata Chu Hen menyipit. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya, dan topan es yang sangat dingin tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Tanpa batas, badai arktik. Badai arktik. Sebuah suara yang dalam bergema di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, suhu dalam jarak 100 mil dari star peak anjlok hingga titik beku. Es dan salju menderu, dan bila es memenuhi langit. Gemuruh. Seiring dengan platform surga tinggi yang tertutup es, dinding es tebal dan besar segera muncul dari segala arah di sekitar Chu Hen. Dinding es mengelilingi Chu Hen dari semua sisi, menyegelnya di dalam. Ini, teknik aliansi Xiao. Apakah dia yang melukai aliansi Xiao? Dia benar-benar mencuri empat jiwa aliansi Xiao. Kekuatan familiar ini telah digunakan oleh aliansi Xiao sebelumnya. Melihat pemandangan ini, banyak murid Akademi West Sky Peak menunjukkan ekspresi marah. Dia tidak hanya mengalahkan aliansi Xiao sampai setengah mati, tapi dia juga mencuri empat jiwa orang lain. Itu benar-benar tidak tahu malu. Namun, pada saat berikutnya, ada ora agum lainnya yang keluar dari tempat Chu Hen berada. Tak terbatas, hati berduri. Gemuruh. Dalam sekejap, pola cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mekar di platform surga tinggi. Pola cahayanya seperti darah, gelap dan suram. Segera setelah itu, di bawah puluhan ribu tatapan mata yang melebar, tanaman merambat yang sangat besar memanjat dinding es yang tebal seperti tentakel monster dari neraka. Dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh dinding es, membentuk lapisan pertahanan kedua yang kuat di sekitar tubuh Chu Hen. Apa? Mata semua orang membelalak. Seribu dua ratus lima puluh. Sen Luo, hati berduri. Saat semua orang mengutuk Chu Hen karena merebut empat roh jiwa yang dikaitkan dengan es dari aliansi Xiao, gelombang kekuatan Sen Luo yang dikaitkan dengan kayu meletus. Menatap tanaman merambat kokoh yang menutupi seluruh permukaan panggung dan dengan cepat menutupi bagian luar dinding es raksasa, semua orang di bawah panggung merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena tampilan dua kartu truf Chu Hen, sementara hati mereka gemetar ketakutan. Ekspresi delapan pick courtyard masters berubah. Qiyu Singyi, Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, dan para jenius lainnya semuanya menyipitkan mata. Merebut kekuatan aliansi Xiao. Hanya dalam sekejap mata, mereka yang mengutuk Lin Siu semuanya ditampar wajahnya. Tanaman merambat yang megah dan subur itu seperti tentakel besar yang datang dari neraka. Lapis demi lapis, mereka menutupi bagian luar dinding es yang tebal dan berat, secara langsung memberi Chu Hen dua lapis perlindungan yang kuat. Berdengung. Tidak ada waktu untuk pulih, juga tidak ada waktu untuk terkejut. Sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya dan tiba-tiba jatuh dari langit. Pemandangan spektakuler itu sekali lagi memengaruhi saraf visual setiap orang yang hadir. Misalnya, itu seperti hukuman ilahi dari surga, yang menghancurkan langit. Di bawah ribuan tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya, banyak pedang surga yang berkumpul di satu tempat menghantam area tempat Chu Hen berada dengan kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi. Bang! Dampak yang menghancurkan bumi dan seperti bintang segera meledakan seluruh arena. Puluhan ribu tanaman merambat raksasa hancur berkeping-keping. Pancaran sinar ilahi yang agung menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Sambil menebang tanaman merambat raksasa yang tak terhitung jumlahnya, ia sekali lagi membombardir dinding es besar yang megah dan mewah. Boom! Serangkaian ledakan besar bergema antara langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh Soaring Sky Battle Ring sepertinya terkena dampak meteorit dari luar angkasa. Panggung berguncang hebat, dan batu batanya meledak berkeping-keping. Retakan besar dengan cepat menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan banyak orang yang terkejut, dinding es besar yang berdiri di atas panggung segera meledak, dan udara dingin yang melonjak keluar seperti air pasang. Gempa susulan yang terjadi sebanding dengan pusaran badai yang meluas dengan cepat. Uing-uing membubung ke langit, dan gelombang kimenderu. Patahan dalam terbelah di tengah, dan seluruh platform awan hampir terbagi menjadi dua. Pada saat ini, hati semua orang bersatu erat. Mata semua orang gemetar. Seni langit barat. Pedang surga. Kekuatan serangan P.Y. jauh melampaui saat dia menghadapi Wang Li sebelumnya. Badai dahsyat terus-menerus mengoyak ruang di depan mereka. Bahkan para master dari delapan Akademi Puncak pun memperhatikannya. Bagaimana kabar Chu Hen? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Itu benar-benar membuat orang gemetar. Dia sebenarnya memahami dua jenis kekuatan tanpa batas. Tadinya kukira dialah yang mencuri kekuatan alian si Siao. Tapi sekarang setelah kulihat, alian si Siao bahkan tidak punya sepersepuluh dari kekuatannya. Huff. Jadi bagaimana jika kamu sudah memahami dua jenis energi tanpa batas? Itu tidak dapat menghalangi seni langit barat kakak senior P.Y. sama sekali. Itu benar. Bahkan jika Chu Hen tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Bang. Tiba-tiba, pada saat ini, gelombang hitam yang sangat megah langsung menyapu badai energi yang kacau. Master Sekte Dongfang Hengsi, yang duduk di tempat tertinggi puncak sincing, sedikit mengangkat matanya. Di bawah panggung, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Aliran udara yang merembes antara langit dan bumi dengan tenang menjadi kacau. Aura tak kasat mata meresap ke dalam pikiran banyak orang. Di High Firmamen Arena, sosok muda yang memancarkan aura bangga sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Apa? Dalam sekejap, semua orang terkejut. Mata Ye Yao, Long Suan Suang, Wu Mian, dan yang lainnya berbinar. Namun, mata yang lain terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Mereka melihat bahwa Chu Hen tidak terluka, dan auranya masih sama bangganya seperti sebelumnya. Matanya yang dalam bagaikan alam semesta bintang yang luas, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Sebuah bayangan hitam melayang di belakangnya. Bayangan itu menempel di punggungnya, dan garis serta bentuknya seperti Chu Hen kedua. Itu? Itu? Apakah itu kekuatan batas garis keturunan? Bukankah itu hanya badan pertempuran? Bahkan tubuh Suan belum mencapai batas garis keturunan. Banyak suara gelisah terdengar di tengah kerumunan. Pada saat ini, suara gemetar terdengar lembut di telinga semua orang. Terbaik, terbaik, tubuh suci. Ledakan. Suaranya tidak nyaring, tapi bahkan lebih keras dari sambaran petir di telinga semua orang. Tubuh suci terbaik. Mendengar empat kata ini, bahkan kepala delapan Akademi Puncak Besar pun sedikit mati rasa. Tidak mungkin salah, aku juga ada di sana ketika negara bagian Devstar merekrut murid-murid baru. Di tablet batu untuk menguji batas garis keturunan, yang terendah adalah tubuh Suan kelas bawah, dan yang tertinggi adalah tubuh suci kelas atas. Di dengan kata lain, mereka yang melebihi level tubuh suci kelas atas tidak dapat diuji. Ya Tuhan. Satu kata membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Pada saat ini, atmosfer di seluruh arena cakrawala tinggi merupakan kejutan yang tak ada habisnya, dan hati semua orang dilanda gelombang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Wu Yan, Wu Mian, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, dan beberapa orang lainnya sangat terkejut. Long Suan Suang dan Ye Yao sangat gembira. Setelah disalahpahami begitu lama, serangan balik pada saat ini merupakan tamparan langsung bagi seluruh sekte seni bela diri. Mereka tahu bahwa Cu Hen tidak akan pernah mengecewakan mereka. Tubuh suci terbaik. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Sementara Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, dan para jenius top lainnya terkejut, mereka tanpa sadar melirik sosok muda yang luar biasa di puncak sincing. Qiyu Qingyi. Bagian atas daftar Sky Martial. Di antara semua murid sekte seni bela diri, dialah satu-satunya yang memiliki batas garis keturunan tubuh suci terbaik. Pena Tua Liu, yang bertanggung jawab untuk menguji batas garis keturunan, pucat pasi, dan tangannya sedikit gemetar. Yang terendah adalah badan suan kelas bawah, dan yang tertinggi adalah badan suci kelas atas. Mereka yang melebihi dua standar ini tidak dapat dievaluasi. Orang-orang hanya mengira bahwa Cu Hen berada di bawah, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa batas garis keturunannya telah menembus atas. Pada saat ini, Pena Tua Liu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia hampir menjadi pendosa abadi sekte seni bela diri. Untungnya, Cu Hen masih datang ke sini. Aura yang kuat meledak di platform pertempuran Ling Xiao, menyebabkan banyak tabrakan hebat. Di depan Cu Hen, yang diselimuti cahaya hitam pekat, P.Y., yang seluruh tubuhnya ditutupi api yang berkobar, memiliki ekspresi yang sangat suram. Tatapannya pada Cu Hen tidak lagi sesederhana kebencian murni dan niat membunuh. Ada pula rasa cemburu yang mendalam. Dia jelas merupakan bahaya besar. He he. Senyuman sinis dan sinis muncul di wajah P.Y., dan niat membunuh yang tak terbatas dilepaskan. Sein fisik kualitas terbaik, ya. Hahaha, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mengaum. Kekuatan dahsyat yang dahsyat melesat ke langit, seperti tsunami api yang berkobar menutupi langit. Ditemani oleh keganasan yang sangat mengejutkan, seekor binatang kilin yang besar tiba-tiba muncul di bawah langit. Kiyu Singi. P.Y. mengubah topik dan benar-benar mengangkat jarinya untuk menunjuk ke bagian atas papan peringkat. Perhatikan baik-baik. Awalnya, gerakan ini seharusnya digunakan padamu, tapi sekarang, aku akan menunjukkannya kepadamu terlebih dahulu. Itu mendominasi, seperti gunung. Mengaum. Begitu kata-kata P.Y. keluar dari mulutnya, awan binatang buas yang menggemparkan bumi terdengar ke segala arah. Di bawah banyak pasang tatapan gemetar, bayangan binatang kilin ganas kedua muncul di udara. Seluruh tubuh kilin ini ditutupi sisik hitam. Ia ganas dan menakutkan, dan keempat cakarnya menginjak api hitam. Hitam, kilin hitam. Terima kasih telah menonton!